Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada Dr. Nazri Kepada Ibu Wiwit dan Bu Ratih Serta teman-teman mahasiswa psikologi Mahasiswa psikologi semester 7 yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Kepada Allah SWT Karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan Sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan Visiting Lecture seri ke-3 Ada pun topik yang akan kita bahas kali ini adalah The Role and Contribution of Undergraduate Psychology Yang akan disampaikan oleh moderator kita Oleh pemerintah kita Yaitu Dr. Nazri dari Universiti Malaya, Malaysia Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Lali Yang akan bertugas menjadi moderator pada hari ini Dan akan membimbing jalannya diskusi ini Sedangkan rangkaian cara yang akan kita lewati Adalah yang pertama pembukaan Yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi Yang ketiga sesi diskusi atau penyajah jawab Dan yang terakhir adalah sesi penutupan Baik teman-teman Langsung saja kita mulai ke sesi pertama Yaitu pembukaan Marilah kita buka kegiatan hari ini Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke mohon untuk seluruh peserta Menyalakan kamera ya Hingga diskusi berakhir Karena akan digunakan sebagai pendukung presensi teman-teman Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya Mari kita foto-foto dulu ya Biar mukanya masih ini Masih fresh Kalau nanti di akhir acara Nanti takutnya mukanya sudah mengantuk Silahkan teman-teman bergaya Akan saya screenshot satu-satu Di slide pertama ya Slide pertama Satu Dua Tiga Ini teman-teman gaya aja terus ya Soalnya kita nggak ngerti teman-teman ada di slide berapa Sebentar Untuk yang kedua Dan yang ketiga Satu Dua Tiga Oke selanjutnya adalah acara penyampaian materi Dan penyajian materi oleh Dr. Nazri Baik Dr. Nazri untuk penyampaian materinya hingga pukul 2 siang Atau kira-kira satu jam lagi dari sekarang Apakah cukup dokter? Cukup Untuk waktu dan temannya kami persilahkan dokter Terima kasih materi Raita Dewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat petang Ibu Dr. Ratih Ibu Dr. Wiwit Dan mungkin dalam ini ada beberapa lagi dosen yang bersama-sama Untuk sesi hari ini Sebenarnya sesi hari ini lebih kepada Kita akan membincangkan Ataupun kita akan lebih banyak untuk berinteraksi Kerana kita ingin memahami Apakah peranan dan juga sumbangan Sumbangan mahasiswa, psikologi Terutamanya kepada masyarakat Terutamanya dalam keadaan hari ini Yang kita Kita sendiri Mengakui bahawa Impak daripada COVID-19 itu sangat besar Sangat besar Impaknya kepada kehidupan baru hari ini Kalau di Universiti Melayu pun Dalam semester ini Ada sudah di Fakulti Pendidikan Beberapa kes Beberapa kes yang kita rasakan bahawa Perlunya Perlunya peranan-peranan Bagaimana Ahli-ahli psikologi Bagaimana kaunselor Boleh membantu Boleh membantu Kerana kita pun tidak menjangkakan Misalnya kalau kita lihat hari ini Saya sendiri tidak sangka Bagaimana pelajar yang ada hari ini Begitu nipis emosinya Dan bagaimana berlakunya Keadaan-keadaan yang memerlukan Sokongan daripada Pelajar-pelajar itu sendiri Jadi untuk sesi kali ini Jika sesi sebelum ini Kita banyak Kita banyak melakukan aktiviti Dalam talian secara Platlet Di mana setiap orang tidak berpeluang Tetapi hari ini Bila saya tengok semuanya Bila saya lihat di skrinnya hari ini Lebih ramai yang menggunakan Nombor kode Jadi Susah juga ya Ibu Wibit Bila saya nak Nak memanggil nama Panggil nama Nak panggil nama itu Jadinya sudah tidak ada nama Yang ada 7B1820 030100 Sebab gitu Sebab Sebahagian daripada mahasiswa Menggunakan Tidak tukar kepada Nama sendiri Dia hanya pakai Number Running number yang wujud Yang diperlaki Tak apalah Nanti mungkin Dewi moderator Mungkin boleh Untuk menaraikan saja Dalam Checkbox itu Semana-mana yang tidak ada Supaya saya akan Lebih banyak untuk Berbincang kali ini Lebih banyak untuk Berbincang dan Membandingkan Peranan mahasiswa Di Indonesia Dengan Sumbangannya di sana Dengan mahasiswa Di Malaysia Suatu yang agak Saya rasa agak Berbeda Untuk makluman Saya pernah Untuk ke Indonesia Beberapa kali Dan pada masa yang Saya pergi itu Berlakunya Letusan Gunung Merapi Merapi Di Surabaya Itu Karakatwa Karakatwa Di mana Masa itu Dia ada Satu letusan Yang agak Besar Oke Dan kemudian Gunung Merapi 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 Ada sekali Kemudian Sebelum itu Yang terbesar Saya rasa Macam Karakatwa Itu tahun Ya Itu yang Yang sampai Ini ya Sampai Terlalu Saya agak Terkesan Saya agak Terkesan Bagaimana Saya melihat Peranan Mahasiswa Di sana Bangkit Untuk Memberi Semangat Di jalanan Sebab Saya berada Di sana Hampir Satu bulan Macam inilah Juga Bukan Visiting Lecture Masa itu Masa itu Saya masih Lagi belajar Jadi di sana Saya pergi Untuk Exchange Student Tetapi Saya melihat Bagaimana Semangat Mahasiswa Di situ Membawa Satu Fenomena Atau Satu Situasi Untuk Dirasai Oleh Masyarakat Sekitar Begitu Walaupun Mereka Tidak Menghadapinya Tetapi Mereka Bawa Dalam Satu Watak Yang Saya rasa Saya tak Jumpa Lagi Di Malaysia Bagaimana Mereka Boleh Melakukan Aktiviti Tersebut Yang itu Saya simpan Dulu Nanti Saya ceritakan Apa yang Mereka Lakukan Dan Saya Belum Jumpa Di Malaysia Saya Belum Jumpa Di Malaysia Bagaimana Mereka Ini Membawa Satu Kampen Kesedaran Dan Juga Satu Cara Bagaimana Mereka Mengumpul Dana Sumbangan Untuk Disumbangkan Kepada Mereka Yang Terjejas Yang Terjejas Terdip Itu Tetapi Mahasiswa Ini Main Peranat Bukan Tenaga Tetapi Mereka Ambil Satu Perspektif Berbeza Jadi Untuk Hari Ini Saya Ingin Kongsikan Slide Saya Kongsikan Slide Saya Dah Share Screen Belum Belum Ok Ok Sekejap Saya Full Screen Nampak Jelas Tak Atau Masih Belum Nampak Doktor Nampak Jelas Nampak Ya Ok Hari ini Saya ingin Kongsikan Disini Apa Yang Ingin Saya Kongsikan Disini Adalah Dua Isi Utama Yang Ingin Saya Kongsikan Yang Pertama Kita Nak Memahami Tapi Yang Ini Secara Tak Langsung Saja Sebab Apa Saya Rasa Sebahagian Besar Lecturer Ibu Dwi Ibu Ratih Pak Gauzali Saya Rasa Mereka Dah Bincang Mereka Dah Bincang Secara Lanjut Apakah Kenapa Perlunya Kita Mempelajari Psikologi Dan Bagaimana Psikologi Itu Memberi Impak Kepada Masyarakat Tetapi Apa Yang Ingin Saya Tekankan Disini Adalah Bagaimana Aplikasi Dalam Perbagai Aspek Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Mahasiswa Hari Ini Saya Merasakan Agak Pelik Saya Minta Maaf Saya Merasakan Agak Pelik Bila Berlakunya Satu Fenomena Di Mana Mahasiswa Tidak Dapat Tidak Dapat Memainkan Fungsinya Dalam Masyarakat Boleh Faham Memainkan Fungsi Maksudnya Bagaimana Mahasiswa Yang Berada Dalam Masyarakat Hari Ini Boleh Mengaplikasikan Apa Yang Dipelajarinya Itu Kepada Masyarakat Berbanding Dengan Apa Yang Berlaku Yang Hari Ini Kita Lihat Sebahagian Besar Mahasiswa Hanya Belajar Untuk Sekeping Sijil Boleh Faham Maksud Saya Maksud Saya Kadangkala Kita Belajar Hanya Untuk Dapatkan Oh Saya Nak Sijil Ini Saja Dapat Ijazah Dalam Psikologi Tetapi Bila Masuk Kepada Aplikasi Dia Tidak Tahu Bagaimana Dia Dapat Membantu Masyarakat Bagaimana Dia Dapat Membantu Komunitinya Bagaimana Dia Sebagai Seorang Mahasiswa Psikologi Dapat Membantu Mungkin Rakan-rakan Siswa Dalam Bidang Lain Terutamanya Dalam Desak Begini Kita Belajar Klinikal Psikologi Kita Belajar Developmental Psikologi Bagaimana Ilmu Yang Kita Belajari Ini Dapat Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Sebenar Jadi Hari Ini Saya Ingin Berkongsi Perkara Ini Dalam Bentuk Perbincangan Boleh Ibu Bidik Lebih Banyak Untuk Saya Dapatkan Respon Dan Dari Respon Yang Dikemukakan Oleh Mahasiswa Itu Saya Akan Bincangkan Juga Bagaimana Mahasiswa Di Sini Kita Aturkan Bagaimana Kita Aturkan Kemahiran Kemahiran Yang Mereka Perlu Kuasai Yang Kita Rasa Bahawa Jika Terperlu Kurang Yang Ini Kita Pastikan Bahawa Kita Perlu Lakukan Dan Untuk Makluman Semua Di Universiti Melayah Bermula Sesi Sesi Ini Yang Bulan September Kita Telah Mewajibkan Setiap Pelajar Baru Tahun Satu Untuk Menjawab Soal Selidik Berkaitan Dengan Future Skill Kita Dah Lima Domain Utama Dari Situ Kita Akan Lihat Dari Segi Psikologinya Efektifnya Dari Segi Emotionalnya Dari Segi Empatinya Dari Segi Leadershipnya Kita Dah Kaji Di Mana Mereka Perlu Jawab Bila Masuk Saja Universitas Melayah Mereka Perlu Menjawab Di Tahun Pertama Iaitu Semasa Minggu Orientasi Kita Memang Edarkan Dan Perlu Jawab Selepas Itu Dan Sekarang Kita Lima Domain Utama Jika Dia Kurang Dari Segi Leadership Maka Kita Telah Mengatur Khusus Leadership Yang Perlu Diikut Jika Dia Agak Bermasalah Dari Segi Psikological Capital Maksudnya Dari Segi Emosinya Dari Segi Resiliencenya Kurang Apa Semua Kita Aturkan Kepadanya Satu Siri Khusus Bermaksud Apabila Ia Tamat Sahaja Ijazahnya Dia Perlu Memenuhi Semua Dan Kita Pantau Agak Susah Juga Untuk Kami Di Fakulti Pendidikan Kerana Kami Ada Satu Unit Yang Dikenali Sebagai Cepat Akronimnya Adalah Cepat Sebenarnya Dia Adalah Counseling Counseling Psikological Test Yang Mana Kita Jalankan Untuk Student Dan Kita Akan Pantau Kita Pantau Ibu Bibit Dan Yang Lain Kita Akan Pantau Dia Punya Progres Setiap Kali Dia Pergi Kursus Leadership Kita Akan Lihat Adakah Dia Punya Domain Dalam Leadership Telah Bertambah Atau Tidak Jika Belum Kita Akan Kaji Jadi Ini 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 Cukup Syaratnya Maksudnya Cukup Memenuhi Apa Yang Perlu Dijalankan Olehnya Apa Yang Diperlukan Jadi Tapi Wala Bagaimanapun Macam Saya Cakap Sebentar Tadi Ada Kalanya Kita Merancang Begitu Tetapi Kadangkala Kita Lupa Bahawa Dalam Kalangan Mahasiswa Itu pun Kadangkala Masih Ada Tekanan Burn out Stres Dan Kita Ada Beberapa Kes Yang Baru Ini Hampir Kepada Bunuh Diri Kerana Dia Tidak Boleh Terima Tekanan Tekanan Yang Ada Jadi Dari Situ Yang Kita Melihatkan Bahawa Apa Yang Boleh Dibantu Jadi Ini Yang Kita Kaji Dan Sekejap N Tukar Slide Ok Sekarang Semua Mahasiswa Psikologi Yang Berada Bersama Saya Ok Jadi Saya Nak Panggil Nama Sekarang Saya Mula Panggil Nama Sekarang Ni Itulah Kalau Tak Panggil Nama Pun Saya Cari Sampai Dapat Namanya Ok Macam Mana Saya Nak Panggil Ok Dia Ada Nombor Kalau Saya Poin Dekat Orang Itu Agak Agak Dia Boleh Nampak Tak Kalau Saya Poin Daripad Nya Nur Fee Laili Adakah Ok Dekat Nombor 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 Nasri Nombor Nasri Ini semua Nombor 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 Sekejap Kita Tengok Nombor 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 Nak Buat Macam Sekejap Saya Tengak Mencuba Dengan Teknik Ini Ok Dan Saya Pergi Kepada Sorang As Untuk Jangan Milt Siapa Ni Dapat Ke Yang Tu 7 7 A 2 1 8 2 0 3 0 100 Siapa Tu Macam Ni Saya Nak Pin dia Saya Pinkan Dia Dapat Tak Orang Yang Saya Pinkan Tu Besar Tak Gambar Dia Kalau Kalau Nampak Tu Pin Dia Anis Saya Rasa Di Belakang Ada Nama Anis 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 Nur Mafiroh Dan Nampak Tu Saya Dah Highlight Kepada Semua Ok Apa yang Faham Dengan Psikologi Psikologi Adalah Ilmu Yang Mempelajari Tentang Tingkah Laku Dan Aspek Mental Manusia Tingkah Tingkah Laku Dan Aspek Mental Manusia Ok Terima Kasih Anis Saya Unpin Semula Ok Kita Pergi Kepada Seterusnya Kita Masuk Lagi Nak Cari Dua Orang Lagi Saya Akan Cari Yang Letak Nombor Tu Kan Ada Satu Tak Buka Kamera Kita Cuba Sekejap Nak Tengok Ada Tak Orang Tu Ok Saya Dah Unpin Kan Nama Apa Ya FAN FAN FANDI TATA Adakah FANDI Ada Bersama Kita Kek Takde Kek Dosen Juga FANDI Mahasiswa Itu Siswa Ada FANDI Tak Dengar Tak Clear Saya Bersembunyi Biar Bersembunyi Inilah Cara Dalam Zaman Sekarang Ini Kita Tahu Dia Wujud Atau Tidak Bersama Kita Kan Ok Kita Cuba Lagi Yang Ok Kita Cuba Lagi Ada Lagi Tak Saya Pinkan Lagi Seorang Siapa Yang Bertuah Dipinkan Ok Dah Pin Siapa Itu Rizka Honey Sekarang Dah besar Slide Dekat Muka Betul Mahasiswa Juga Rizka Tahun Berapa Mahasiswanya Ya Pak Sekarang Semesta Berapa Tahun Berapa Pengajian Angkatan Tahun 2018 Ok Ok Apa yang Faham Dengan Sekarang Sudah Tahun Tiga Ya Tahun Dua Semesta Ke Berapa Sekarang Yang saya ketahui Psikologi itu Disiplin ilmu Yang bagaimana ya Yang mempelajari Tentang mental Pikiran Manusia Perilaku Manusia Seperti itu Ok Terima kasih Kita belajar tentang Perilaku Mental Ok Dan pada masa yang sama juga Kita akan lihat Bagaimana Ianya berlaku Ok Seorang lagi Kita cari Kita sajalah Cari yang tutup Ada satu teddy bear Saya nampak Mana tadi ya Ok Cuba sajalah Ok Satu Yang di belakang Saya tak tahu Ujud atau tidak Kita cuba saja Saya dah Unprint Seorang Nama apa ya Ok 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 Viano Fauzi Dosen ke Okta Okta Ada bersama Ya Ok Apa dia Okta Untuk Psikologi Dalam bahasa Sendiri Sekarang Dalam bahasa Sendiri Saja Tak ada Masalah Psikologi Adalah Adalah Seperti Suatu Bidang Ilmu Pengetahuan Yang Yang Mempelajari Tentang Perilaku Manusia Ataupun Fungsi Mental Seperti Itu Fungsi Mental Perilaku Manusia Tinggal Laku Manusia Terima kasih Okta Viano Betul ya Saya harap Saya sebutan Saya Semoga Dan Kita Remove Pin Dan kita Lihat Balik Semua dah Ada Tak apa ya Ada orang yang Dah ni kan Bila dipanggil-panggil Nama tu At least Ramai juga Yang akan Mula Bersama kita Dan Ada seorang Apa ya Dalam chat ni Ok Tak apa Nama tu Tak ada Apa masalah Kita lihat Apa dia Psikologi Kita lihat Di sini Psikologi Berkaitan Dengan jiwa Kalau itu Perkataannya Soul Rome Dan Logis itu Lebih kepada Bagaimana kita Belajar Sains Yang tersebut tadi Jadi secara Tidak langsung Psikologi itu Kita dah pun Mengetahui Mana tingkah Laku Bagaimana perasaan Seseorang Bagaimana kita Bertindak Dengan seseorang Yang lain Jadi ini semua Dah diterangkan Dan Menariknya Kenapa kita Nak belajar Kenapa kita Nak belajar Adakalanya kita Rasa kita Minat kita Nak tahu Rasa ingin tahu Adakalanya kita Rasa Ia akan membantu Hidupan kita Adakalanya kita Nak tahu Atau nak Mengetahui Lebih tentang Orang lain Memahaminya Kadangkala kita Nak tahu Untuk membaca Apa yang terdapat Dalam pemikiran Orang lain Ini antara Apa yang Kenapa kita Perlu faham Cuma hari ini Kita akan Bincangkan dengan Perkara yang Kamu telah belajar Hari ini Perkara-perkara ini Bagaimana Setakat yang Sebahagian besar Dengan saya Hari ini adalah Mahasiswa Di tahun Dua Ataupun Semester Tiga Empat Atau Semester Dua Atau Semester Semester Satu Lely Moderator Kita semua Semester Tujuh Semester Tujuh Maksudnya Sudah Belajar Sebahagian besar Tentang Psikologi Betul Betul Kalau begitu Semua dah Jawab Patutlah Jawab Semua betul Dan ini Yang kita Belajar Ini yang Kita Belajar Jadi saya Mula Bincangkan Setakat Mana kamu Menyokong Setakat Mana hari Ini Kamu Menggunakan Ilmu Ini Untuk Kamu Bertindak Misalnya Tentang Behavior Tentang Tingkah Laku Manusia Kenapa Kita Bertindak Sebegitu Misalnya Dalam Online Kenapa Kita Nak Tutup Gambar Kamera Kenapa Sebahagian Kita Lebih Selesa Untuk Menutup Kameranya Terutamanya Bila kita Nak Panggil Nama Untuk Menjawab Masing-masing Akan Tutup Nyatakan Bahawa Line Tidak Stabil Kameranya Nak Beli Buka Sebab Internetnya Mungkin Kurang Stabil Begitu Itu Alasan Yang Saya Biasa Terima Ataupun Bila Tengah Menjawab Sengaja Diputuskan Sorry Putus Line Sebab Apa Tidak Ada Talian Di Sini Nanti Saya Saya Dapat Talian Baru Okey Ataupun Kena Cari Di Mana Signal Lebih Kuat Adakah Itu Sebahagian Alasan Alasan Yang Diberi Oleh Mahasiswa Bila Kita Berhadapan Dalam Talian Saya Nak Tanya Itukah Jawapan Jawapan Yang Biasa Diberikan Saya Cuma Tanya Ada Tak Kita Mengkaji Masalah Tersebut Kamu Belajar Tentang Ini Sekarang Saya Nak Tahu Sebahagian Besar Siapa Yang Okey Angkat Tangan Supaya Kita Boleh Lihat Semua Sekali Cuba Kita Angkat Tangan Dalam Sini Kita Nak Lihat Berapa Orang Pernah Bagi Alasan Tersebut Ada Kalanya Bila Rasta Kelas Malas Nak Ikut Atau Mengantuk Tutup Jelah Kameranya Dengan Menyatakan Bahawa Line Saya Tak Stabil Jadi Boleh Tak Minta Kebenaran Untuk Tutup Kameranya Sebenarnya Stabil Ajar Tapi Malas Dudungnya Belum Digosot Atau Hari Ini Tak Mau Makeup Makeup Solek Cantik Cantik Jadi Malas Masuk Saja Kuliah Untuk Mendengar Jadi Ada Kalanya Bila Diminta Untuk Buka Kamera Jarang Untuk Kita Buka Itu Satu Ada Tak Ada Kalangan Mahasiswa Depan Ini Yang Pernah Ambil Gambar Gambar Macam Sekarang Kamu Duduk Kemudian Letakkan Saja Di Screen Itu Secara Pegun Taukan Pegun Dan Ditutupkan Saja Kamera Jadi Bila Dilihat Oleh Dosen Bahawa Macam Diwujud Gambarnya Tetapi Itu Adalah Gambar Kaku Pernah Buat Tak Ada Siapa Yang Pernah Buat Boleh Kongsi Teman Teman Yang Pernah Gambarnya Dijadikan Background Terus Ternyata Masih Tidur Nih Mukanya Tidak Kelihatan Ayo Ngaku Kita Nak Tahu Saja Itu Maksud Betul Siapa Pernah Buat Ada Yang Masih Tidur Ada Yang Sambil Masak Dokter Ada Yang Sambil Setrika Teman Teman Ada Tak Tekan Button Emotion Angkat Tangan Saya Boleh Lihat Pasti Dokter Kenapa Bertenggal Laku Demikian Saya Nak Tanya Kenapa Kita Bertenggal Laku Demikian Mesti Ada Reason Bila Kita Belajar Kita Belajar Begini Kenapa Kita Nak Buat Macam Itu Kenapa Kita Nak Bertenggal Laku Demikian Terfikir Dan Dan Ada Tak Di Kalangan Kita Ini Lagi Satu Saya Mungkin Nak Kongsikan Tips Bukan Tips Bukan Mengajar Benda Yang Tak Bagus Ada Tak Ada Ini Kalangan Dosen Mungkin Ibu Ratih Ibu Bihit Atau Ibu Nufi Pernah Tak Kita Tangkap Gambar Ofis Kita Ya Dijadikan Background Gambar Latar Belakang Kantor Kita Tangkap Saja Kosong Ambil Saja Fotonya Kemudian Dijadikan Background Kita Walaupun Kita Berada Di Kampung Atau Di Rumah Bila Online Nampaknya Macam Di Pejabat Latar Belakangnya Gelak Saja Ibu Dewi Mesti Pernah Buat Ada Tak Ada Begitu Sebab Ada Kaliannya Kita Buat Begitu Kan Ada Kaliannya Kita Merasakan Bahawa Eh Kenalah Beritahu Kata Saya Berada Dekat Ofis Sebenarnya Sebenarnya Kita Masih Belum Sampai Ofis Tapi Awal Paginya Kenapa Kita Bertindak Balas Begitu Sebagai Orang Yang Belajar Psikologi Ada Kaliannya Akan Mula Memikirkan Kenapa Manusia Bertindak Sedemikian Apakah Yang Ada Dalam Pemikirannya Yang Pertama Kenapa Dia Nak Bertingkah Laku Demikian So Daripada Perkara-perkara Ini Sebenarnya Kita Akan Melihat Balik Atau Kita Melihat Balik Kepada Satu Perkara Dimana Kenapa Kita Belajar Psikologi Dan Itu Sebabnya Sebagai Seorang Yang Telah Mempelajari Psikologi Dengan Keadaan-keadaan Orang Yang Buat Demikian Faham Dengan Reaksi-reaksi Yang Dibuat Begitu Pertamanya Dia Perlu Untuk Dapatkan Dahulu Explanation Kemudian Dia Kena Predix Kena Predix Kenapa Dia Nak Buat Demikian Dia Kena Juga Buat Assumption Kenapa Dia Nak Buat Demikian Kemudian Daripada Yang Itu Dia Perlu Bertindak Balas Yang Dikatakan Kawalan Modifikasinya Adalah Apa Yang Kita Nak Kawal Pelajar Kita Misalnya Tadi Saya Panggil Nama Seorang Demi Seorang Bila Saya Panggil Nama Automatik Saya Nampak Reaksinya Ada Ada Orang Yang Betul-betul Bersedia Untuk Masuk Kuliah Ada Setengah Ibu Yang Telah Bersiap Sedia Untuk Masuk Kuliah Tudung Yang Dipakainya Itu Mungkin Kedepan Ke Belakang Ada Kalanya Warnanya Itu Kusut Atau Tidak Ini Biasa Buatkan Tindak Balas Kita Bagi Seorang Dosen Atau Seorang Guru Dalam Talian Dia Kena Bijak Kalau Macam Saya Biasanya Menjadi Orang Terakhir Akan Masuk Kedalam Talian Saya Biarkan Orang Terakhir Yang Akan Meninggalkan Talian Saya Biar Saja Semua Okey Bye Bye Biar Semua Keluar Saja Sekarang Apa Saya Menanti Siapakah Yang Masih Lagi Bersama Saya Dan Berapa Minit Dia Berada Bersama Saya Kadangkala Sehingga Setengah Jam pun Dia Masih Lagi Tidak Off Dia Masih Lagi Tidak Left Kelas Sebab Apa Dia Tidak Ada Bersama Dia Tinggalkan Komputer Dan Dia Tidur Dan Kebetulan Menunggu Saja Memang Nama Tidak Dengar Itu Biasakan Ibu Ratih Memang Begitu Kadangkala Saya Juga Jadi Begitu Bila Dengan Mesyuarat Wajib Hadir Pasang Kebetulan Mesyuarat Sudah Habis Tapi Kita Kadangkala Berlaku Sebab Nak Cukupkan Korum Kalau Saya Tiga Apps Yang Kita Buka Kenapa Kerana Perlu Memenuhi Tiga Tempat Dalam Satu Badan Perlu Memenuhi Tiga Tempat Mesyuarat Yang Perlu Hadir Betul Kan Ibu Ratih Kadangkala Terpaksa Komputer Desktop Komputer Ini Mobile Phone Lagi Kalau Bercakap Tak Tahu Mana Satu Yang Perlu Ditekan Dan Akhirnya Yang Terjadi Adalah Semua Mic Di On Jadi Bila Bercakap Semua Orang Dengar Apa Yang Kita Bercakap Sedangkan Kita Tengah Di Bilik Dalam Talian Hari Ini Sebagai Ahli Psikologis Kita Kena Faham Kita Kena Belajar Dari Segi Psikologikal Dari Segi Konektifnya Dari Segi Learning About Psikologi Kenapa Kita Nak Dan Bagaimana Kita Dapat Membantu Membetulkan Behaviour Yang Ada Saya Tak Sentuh Banyak Sebab Yang Ini Saya Rasa Ini Mahasiswa Tahun Akhir Bagi Saya Semester Tujuh Ini Sudah Sangat Apa Yang Saya Inginkan Di Sini Adalah Boleh Tak Ceritakan Kepada Saya Okey Pada Masa Akan Datang What In The Future Okey What Is The Future Of Psikologi Adakah Kerja-kerja Psikologi Ini Masih Diperlukan Atau Bagaimana Sebab Apa Rakan Saya Baru Saja Menghantar Surat Untuk Berhenti Daripada Menjadi Dosen Kerana Ingin Membesar Penyagaan Klinikal Psikologis Dan Bila Saya Bertanya Kenapa Dia Kata Semakin Ramai Generasi Sekarang Ini Yang Sakit Yang Masih Yang Perlu Diberi Bimbingan Jadi Ini Yang Saya Suka Untuk Saya Bertanya Kepada Yang Lain Bagaimana Bagaimana Future Of Psikologis Hari Ini Adakah Kamu Merasakan Bahawa Dalam Bidang Pendidikan Masih Wujud Peluang Peluang Yang Dirasakan Perlu Yang Perlu Dipelajari Yang Perlu Kamu Pelopori Yang Perlu Kamu Lihat Dengan Lebih Mendalam Bagaimana Dengan Social Works And Counseling Adakah Ianya Makin Diperlukan Dan Bagaimana Bentuknya Akan Datang Untuk Future Of Psikologis Yang Akan Datang Dan Bagaimana Bentuk Terapi Terapi Yang Mungkin Boleh Berlaku Pada Masa Akan Datang Okey Kita Pergi Kepada Siswa Sebab Ini Yang Yang Bersama Dan Saya Ke Belakang Sikit Kita Pergi Cari Siapa Siapa Kita Pergi Saya Impin Siapa Yang Bertuah Itu Siapa Yang Ini Namanya Megai Mega Apa Ada Tak Mega Bersama Kita Tak Yang Saya Ya Betul Mega Puspa Di Makin Bersama Bersama Ada Mega Boleh Tak Beri Kepada Saya Satu Bentuk Psikologi Keperluan Keperluan Pekerluan Dalam Bidang Pendidikan Di Masa Akan Datang Pekerjaan Future Atau Satu Keperluan Psikologis Alih Psikologis Untuk Masa Depan Yang Kita Perlu Yang Tak Ada Sekarang Tapi Yang Kita Maksudkan Masa Depan Mesti Kena Ada Benda Boleh Mega Ada Takde Mega Atau Takde Kita Pin Yang Lain Pula Okey Tak Apa Saya Pin Kan Saja Mana Yang Ada Okey Saya Pin Seorang Lagi Ada Nama Siapa Yang Saya Pin Kan Syahrul Fajar Ada Tak Ada Syahrul Kedosen Pelajar Juga Okey Syahrul Ya Okey Apa yang Dijangkakan Saya Bagi Tiga Bentuk Situ Saya Ingin Menyatakan Bahawa Masa Akan Datang Apakah Bentuk Bentuk Baharu Mungkin Pekerjaan Mungkin Kata orang Keperluan Pekerjaan Bentuk Pekerjaan Keperluan Keperluan Pekerjaan Atau Fenomena Fenomena Dimana Perlunya Psikologis Ini Wujud Atau Mungkin Wujudnya Bentuk Baharu Dalam Bidang Psikologis Boleh Tak Difikirkan Ini Tahun Semester Tujuh Bermaksud Boleh Beritahu Yang Terfikir Dalam Pemikiran Kamu Syahrul Ada Dari Dari Social Social Work Kalau Di situ Dinyatakan Bahawa Social Work Develop Plan To Improve People's Situation And Well Being Help People With A Problem Like Stress Management And Sustence Abuse So Untuk Masa Akan Datang Bagaimana Kamu Lihat Pekerjaan Pekerjaan Dalam Bidang Counseling Dan Social Works Yang Berkaitan Dengan Psikologis Sini Yang Mungkin Wujud Cara Baru Atau Dalam Situasi Baru Atau Yang Ada Sekarang Ini Mungkin Tidak Akan Berlaku Lagi Syahrul Ada Idea Yang Itu Boleh Difikirkan Nanti Saya Datang Balik Syahrul Menurut Saya Mungkin Kalau Sekarang Kan Banyak Yang Misalnya Update Sosi Apa Perasaan Misalnya Conseling Itu Lihat Cerita Orang Jadi Lebih Dulu Sebelum Kenal Social Media Mungkin Kita Ragu Mau Kemana Terus Mau Meluapkan Emosinya Kemana Tapi Kalau Sekarang Itu Dampaknya Kesosial Itu Mungkin Sosial Media Itu Jadi Kita Cuma Lihat Oh Kisahnya Orang Seperti Ini Seperti Ini Tapi Kadang Juga Sebenarnya Pun Itu Enggak 100% Bisa Diterapkan Kita Terima kasih Syahrul Bagus Analisisnya Masih Sekarang Oke Suatu Yang Kita Rasa Boleh Kita Fikirkan Semula Oke Latifah Ya Saya Pint Latifah Ada Latifah Yang Menamparkan Foto-foto Kegembiraan Melakukan Aktiviti Itu Ini Hakikatnya Adakah Adakah Itu Hakikat Sebenar Yang Berlaku Hari ini Adakah Ia Benar-benar Bahagia Misalnya Bergambar Gembira Dengan Boyfriend Bergambar Berjalan Dengan Dia Punya Pacarnya Cowoknya Segala-galanya Tapi Adakah Itu Hakikat Sebenar Yang Digambarkan Atau Sebaliknya Bagaimana Seorang Psikologis Melihat Fenomena Ini Latifah Adakah Tak Ada Tak Boleh Kita Pergi Lagi Yang Lain Kita Cuba Siapa Lagi Ya Kita Dah Sampai Ke Hujung Yang Tiada Gambar Kameranya Dan Kita Masuk Mungkin Kita Suruh Kita Text Seorang Lagi Saya Tak Tahu Siapa Ini Saya PIN Seorang Lagi Yang Ini Okey Dah Siapa Siapa Yang Bertuan Rajma Aulia Adakah Rajma Ibu Rajma Ada Rajma Tak Takde Juga Okey Takpe Kita Pergi Cari Yang Ada Okey Kita Tengok Yang Bergambar Pun Takpe Okey Kita Pergi Yang Ada Hadapan Siapa Ni Okey Saya Pinkan Siapa Yang Bertuah Itu Ada Siapa Nama Itu Ayub Betul Ke Betul Ke Nama Kamu Dengan Bermain Main Bermain Main Apa TikTok Ke Apa Yang Spek Itu Betul Spek Itu Siapa Ni M Abdul Al Al Yub Dia Main Spek Hitam Tadi Dia Sempat Lagi Main Nampak Tak Generasi Sekarang Okey Boleh Ayub Bagaimana Respon Ini Eh Nama Apa Sebenarnya Abdul Betul Ya Ya Pak Ayub 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 Okey Boleh Bagi Respon Sedikit Ayub Ya Mungkin Di Edukasinya Saja Pak Mungkin Saya Rasa Mungkin Di S1 Itu Perlu Ada Tambahan Kurikulum Tentang Mempelajari Tentang NLP Fiktur Tubuh Ataupun Membaca Gerakan Mulut Entah Itu Dari Matanya Dari Alis Dari Raut Wajah Itu Juga Penting Di Edukasinya S1 Mungkin Lebih Ditambahkan Sesi Pendidikan Yang Diajarkan Yang Seperti Itu Karena Hal itu Juga Penting Dimana Itu Nanti Juga Bisa Dilakukan Di Dunia Kerja Ataupun Diterapi Juga Gitu Terima kasih Sempat Lagi Yang Bermain Dengan Motion Itu Aplikasi Apa Terima kasih Itu Filter Oke Oke Tak Tak Ada Masalah Oke Bagus Oke Itu Cara Bagaimana Generasi Hari Ini Kita Lebih Untuk Berinteraksi Oke Seterusnya Itu Antara Sebenarnya Dalam Masa Yang Akan Datang Yang Saya Nyatakan Di Sini Adalah Untuk Akan Datang Jangan Terkejut Bahawa Hari Ini Sudah Banyak Psikologi Yang Melaksanakan Klinikal Psikologi Secara Dalam Talian Oke Mereka Melaksanakan Aktiviti Aktiviti Serata Dunia Tetapi Klien Mereka Merata Satu Dunia Tetapi Ianya Dijalankan Secara Dalam Talian Dan Ianya Dijalankan Analisis Terlebih Dahulu Misalnya Sebagai Satu Contoh Oke Di sini Bila kita Nak melakukan Klinikal Psikologi Tentang Seorang Pasien Tersebut Apa Yang kita Lakukan Adalah Kita Memulakan Dahulu Searching Searching Background Di mana Kita Menganalisis Apa Sahaja Media Sosial Maklumat Maklumat Yang boleh Diperolehi Tentang Klien Tersebut Misalnya Kita Dapati Bahawa Ini Tak Berkaitan Dengan Siapa Siapa Oke Kita Menganalisis Satu Contohnya Bila Saya Mengambil Satu Klien Itu Saya Menganalisis Media Sosialnya Saya Akan Melihat Status Statusnya Yang Di Yang Di Upload Semua Status Perkataan Perkataan Yang Di Upload Dalam Media Sosial Utamanya Itu Kita Kan Analisis Dan Masuk Kedalam Satu Yang Kita Ada Satu Untuk Menentukan Oke Kita Masukkan Dalam Itu Kita Terjemahkan Biasanya Saya Menggunakan Atlas T Untuk Masukkan Dan Analisis Kadangkala Saya Melihat Apakah Perkataan Perkataan Yang Banyak Digunakan Dan Kecenderungan Diri Dia Sebelum Saya Jumpa Klien Tersebut Ini Yang Dikatakan Pada Masa Akan Datang Akan Berlaku Seorang Ahli Psikologi Itu Akan Menganalisis Data Klien Terlebih Dahulu Melalui Makluman Umum Sahaja Supaya Bila Masuk Kita Tahu Calon Kita Ini Ada Masalah Apa Dan Begitu Juga Bagi Data Data Analisis Yang Sekarang Ini Sudah Ada Apa Yang Dijantikan Oleh Ayub Tadi Iaitu Gambar 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 Yang Kamu Upload Dalam Media Sosial Boleh Dilakukan Analisis Secara Matrix Untuk Melihat Kamu Punya Reaction Atau Pozyn Psikologisnya Tingkah Lakunya Dari Situ Kita Akan Plotkan Dan Dapat Kecenderungannya Dan Perlu Diingat Bagi Jenayah Seksual Kanak-kanak Mereka Juga Melakukan Okey Melakukan Data Analisis Melihat Kecenderungan Tersebut Daripada Di awal Seseorang Klien Tersebut Okey Dan Data Ini ada Contoh Yang mudah Untuk Hari Ini adalah Ini yang Dikatakan Psikologinya Kadang-kala Kita Rasakan Macam Hantu Berlaku Siapa Pernah Siapa Pernah Berlaku Kepada Dirinya Dia Tengah Mencari Satu Bahan Dia Tidak Cari Pun Okey Dia Macam Dalam Kepalanya Memikirkan Oh Hari Ini Nak Pergi Shopping Bag Tangan Di gedung Mana Misalnya Bag Tangan Itu Bag Tangan Ini Tiba-tiba Saja Dalam Media Sosialnya Keluar Iklan Iklan Kalau di Facebook Keluar Iklan Iklan Tentang Bag Tangan Pernah 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 Doktor Pernah Siapa lagi Yang Pernah Kadang Kita Rasakan Eh Tak Bagi Tahu Dekat Facebook Yang Saya Nak Beli Yang Ini Tiba-tiba Saja Dia Keluar Shopee Sales Akan Ada Bek Tangan Begini Kadang Kita Rasa Macam Eh Kenapa Dia Tahu Ini Adalah Kerana Apa Saja Yang Kamu Chat Apa Saja Yang Kamu Type Bersama Rakan Kamu Akan Masuk Ke Satu Yang Dikatakan Pengkalan Data Besar Big Data Yang Akan Dikumpulkan Oleh Semua Google Atau Apa Dan Dia Akan Assume Dan Dia Akan Tahu Di mana Kecenderungan Ini Yang Dikatakan Big Data Dan Kecedasan Teknologi Hari Ini Rata Hari Ini Kita Agak Takut Untuk Bermain Dengan Internet Okey Dan Itu Sebabnya Negara Negara Tertentu Dia Sangat Sangat Mengawal Internet Kerana Dia Tidak Mau Negara Lain Negara Di Dunia Lain Negara Negara Yang Mungkin Ingin Menyerang Atau Apa Boleh Membaca Minda Rakyatnya Ini Yang Bahaya Maksudnya Dia Boleh Membaca Tiap Satu Dalam Pemikiran Rakyat Di Negara Tersebut Dan Dia Boleh Menjajah Dan Inilah Pekerjaan Masa Hadapan Psikologi Dengan Ada Data Data Yang Ada Kami Cuba Mencari Kecenderungan Dan Bagaimana Kami Boleh Membantu Memperbaiki Impaknya Dan Ini Secara Tidak Langsung Psikologis Yang Berlaku Okey Kita Dapati Bahawa Dalam Pemikiran Kita Perspektif Psikologis Yang Ada Hari Ini Nampak Tak Sebab Saya Ini Tutup Sedikit Kerana Saya Tak Nampak Okey Apa Yang Berlaku Hari Ini Adalah Kita Kepada Satu Fenomena Di Mana Bagaimana Manusia Itu Berfikir Itu Yang Dikatakan Dalam Big Data Hari Ini Secara Tidak Langsung Apa Saja Yang Kamu Buat Apa Saja Yang Kamu Perkatakan Apa Saja Yang Kamu Komen Dia Akan Mempengaruhi Diri Kamu Dan Mempengaruhi Masyarakat Dan Pada Masa Yang Sama Juga Inilah Yang Perlu Diperbaiki Sebagai Ari Psikologis Di Mana Memberi Impak Dan Bagaimana Kita Memberi Impak Kepada Masyarakat Kita Secara Biological Learning Perspektif Dinamika Dan Juga Social Culture Jadi Ini Adalah Antara Perspektif Perspektif Psikologi Yang Perlu Disentuh Okey Sekarang Saya Nak Mendapatkan Pandangan Ini Semua Siswa Daripada Sekejap Saya Nak Ambil Macam Mana Saya Nak Pergi Siapa Nak Bercerita Dengan Saya Apa Yang Telah Kamu Lakukan Peranan Kamu Apa Yang Telah Kamu Lakukan Sepanjang Kamu Belajar Di Universiti Dalam Bidang Psikologis Apakah Aktiviti Kemasyarakatan Sumbangan Kamu Peranan Yang Kamu Telah Lakukan Application Tentang Sosyologi Dalam Kehidupan Kamu Kalau Boleh Saya Nak Yang Berkaitan Dengan Community That How You Engage Or Impact The Community Engage With The Community Boleh Tak Boleh Aktiviti Aktiviti Yang Kamu Lakukan Dengan Mengaplikasikan Ilmu Psikologi Kamu Sebelum Saya Bercerita Sebenarnya Benda Ini Banyak Saya Sangat Kagum Mahasiswa Indonesia Saya Sangat Kagum Sebab Saya Pergi Beberapa Kali Dan Setiap Kali Saya Pergi Aktiviti Mereka Di Luar Jangkaan Saya Ibu Ibu Sebenarnya Kalau Kata Engagement Impact To Community Mahasiswa Di Indonesia Sangat Praktisnya Misalnya Sekarang Saya Ada Seorang Student Yang Buat Master Yang Buat Master Dengan Saya Buat Master Tetapi Dia Berada Di Indonesia Tetapi Dia Melaksanakan Aktiviti Dalam Bidangnya Dalam Bidangnya Early Childhood Dengan Kerja-kerja Sosial Yang Memberi Impak Keseluruh Masyarakatnya Dan Saya Tihat Dia Sangat Kuat Maksudnya Dia Ada Tim Dia Nanti Saya Ceritakan Saya Cuma Nak Tahu Daripada Pelajar Yang UMC Dai Apa Aktiviti Yang Telah Dilakukan Boleh Siapa Isnai Isnai Apa Ni Pak Boleh Apakah Saya Boleh Bercerita Pak Boleh Teruskan Siapa saja Bebas Mohon maaf Sebelumnya Apabila Nanti Suaranya Bocor Dan Terlalu Rame Saya Pernah Mengaplikasikannya Dalam Suatu Komunitas Pada saat Itu Belum Masuk Di Langsung Belum Masuk Di Komunitasnya Langsung Tapi Pada saat Itu Ada Salah Satu Sahabat Saya Benar Benar Merasa Down Merasa Dia Tidak Berharga Dalam Dirinya Merasa Dia Tidak Pantas Ada Di Situ Dan Dan Pada saat Itu Dia Harus Tampil Pada saat Itu Dia Harus Tampil Di Depan Banyak Umum Di Depan Banyak Orang Dan Disitu Saya Mengaplikasikan Ilmu Yang Sudah Saya Dapat Dari Dosen Saya Saya Mengaplikasikannya Memberikan Dia Semangat Bahwa Dia Itu Layak Menerima Ini Semua Bahwa Dia Berhak Dari Ini Kembali Memberikan Positive Thinking Memberikan Kalimat Kalimat Positif Biar Dia Itu Bisa Ada Disini Dan Dia Melakukan Hal Itu Jadi Sampai Sekarang Saya Mengaplikasikan Ke Teman-teman Baru Saya Ataupun Ke Sahabat-sahabat Saya Yang Di Komunitas Bahwa Di Dunia Ini Tuh Tidak Ada Yang Terlalu Berat Ataupun Bagaimana Jadi Pengaplikasian Saya Dengan Memberikan Mereka Semangat Dan Kalimat-kalimat Positif Begitu Terima kasih Terima 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 Berkongsi Bagaimana Membantu Rakan Dengan Ilmu Yang Ada Kita Membantu Rakan Rakan Kita Seterusnya Siapa lagi Yang Nak Mencuba Untuk Berkongsi Atau Saya Boleh Panggil Nama Kalau Dia Ada Tapi Kalau Bagus Yang Volunteernya Nak Bercerita Aktiviti Sepanjang Menjadi Pelajar Psikologi Bagaimana Kamu Membantu Komiti Kamu Atau Rakan Kamu Yang Berkaitan Dengan Ilmu Psikologi Ada Yang Nak Mencuba Mungkin Ada Yang Nak Angkat Tangan Saya Izin Menyampaikan Dokter Lihat Teruskan Jadi Kebetulan Saya Punya Ubi Untuk Menulis Dan Sering Juga Mengirim Tulisan Dalam Bentuk Artikel Tentang Kesehatan Mental Ke Media Media Seperti Media Online Media Cetak Seperti Itu Jadi Masyarakat Itu Agar Dapat Lebih Tahu Tentang Teori Psikologi Namun Saya Sampaikan Dengan Bahasa Yang Lebih Ringan Seperti Itu Oke Tanya Zahidan Banyak Menulis Dalam Koran Begitu Rencana Rencana Ringkas Perkongsian Media Sosial Betul Zahidan Iya Tapi Lebih Ke Media Online Media Online Sebagai Permulaan Itu yang Kita Perlukan Berbanding Dengan Apa Yang Kita Lihat Hari Ini Sebahagian Besar Daripada Kita Baik Mahasiswa Ataupun Kelayak Terutama Mahasiswa Kita Banyak Menulis Yang Bukan Membantu Masyarakat Tetapi Yang Akan Lebih Memudaratkan Masyarakat Maksudnya Kita Kongsikan Benda-benda Yang Tidak Begitu Bersesuaian Sebagai Mahasiswa Taniah Zahidan Perkongsian Yang Baik Okey Teruskan Yang Lain Ada Lagi Taniah Rajin Menulis Setakat ini Dah berapa Banyak Artikel Yang Dihasilkan Baru Belasan Belum Banyak Masih Boleh Terus Menulis Tidak Semisinya Kepada Teori Tetapi Dalam Perkongsian Yang Bagus Adalah Melalui Penulisan Penulisan Yang Berkait Langsung Dengan Komiti Dan Bagaimana Kita Membantu Mengubah Tingkat Laku Tersetul Daripada Aspek Yang Boleh Dikongsikan Okey Seterusnya Mungkin Ada Teman-teman Kemaren Yang Telah Mengikuti Mata Poliah Psikologi Komunikasi Psikologi Komunitas Maksud Saya Ada yang Mau Menyampaikan Mungkin Mas Iqbal Atau Mbak Ina Oh Semua Dah ikut Yang Psikologi Komuniti Itu Bagaimana Iya Bagus Boleh Ceritakan Satu Yang Saya Rasa Mungkin Saya Pasti Sama Ada yang Menjadi Satu Ikutan Atau Itu Adalah Sarasatu Daripada Aktiviti Oleh mahasiswa di Indonesia Sebab di Malaysia Saya belum pernah lagi melihat Satu fenomena tersebut Yang Saya rasa Agak Berbeda Berbanding Dengan Apa yang Dilakukan di Malaysia Nanti saya Ceritakan Sebelum Itu saya ingin Dengar dahulu Bagaimana Mahasiswa Yang Di dalam Tali yang bersama saya Ini berkongsi Aplikasi Ilmu Psikologi Itu dalam Kehidupan Dan Khususnya Kepada Komuniti Teruskan Apakah saya Boleh Membagikan Pengalaman Boleh Teruskan Boleh Alisa Silakan Bisa Teruskan Kemarin Ada Mata kuliah Psikologi Pelatihan Dan Komunitas Itu Kebetulan Kelompok kami Itu Mengadakan Pelatihan Untuk Untuk Sisa SMP Untuk Meningkatkan Self-regulated Learning Untuk Menurunkan Prokrastinasi Akademik Jadi Jadi kita Mengakukan Pelatihan Untuk Anak Siswa SMP Kebetulan Pematerinya Ada disini Juga Bu Nurfi Tadi Jadi Jadi untuk Menurunkan Fokrastinasi Akademik Kita Menggunakan Pelatihan SLR Dengan Melakukan Pelatihan Goal Setting Bagaimana Responnya Semasa Melakukan Itu Alisa Kalau Dari Pihak Sekolahnya Senang Tapi Kalau Dari Siswanya Itu Ada Ada Yang Senang Ada Yang Hektik Ada Yang Ada Yang Agak Kurang Responsif Juga Tapi Ada Yang Senang Kenapa Yang Sebahagian Siswa Itu Yang Tidak Begitu Memberi Respon Yang Bagus Adakah Masalah Dari Segi Aktivitinya Ataupun Sebenarnya Dari Segi Bukan Dalam Minatnya Bagaimana Sebagai Seorang Yang Telah Belajar Psikologis Daripada Apa Yang Kamu Perhatikan Apakah Sebenarnya Kenapa Dia Tidak Dapat Memainkan Peranannya Dan Beri Subangan Kalau Menurut Saya Mungkin Menurut Mereka Itu Yang Tidak Responsif Tadi Mungkin Menurut Mereka Itu Buat Apa Pelatihan Ini Karena Mungkin Mereka Belum Tahu Juga Apalagi Juga Masih Sifat SMP Terus Mungkin Mereka Juga Berpikir Ini Bukan Termasuk Dari Kegiatan Sekolah Maksudnya Yang bukan Diwajibkan Dari Sekolah Jadi Mungkin Mereka Agak Penting Mungkin Seperti Itu Terima kasih Alisa Itu Yang Menarik Bila Saya Membelajari Yang Ini Saya Suka Melihat Kepada Yang Tidak Terima kasih Saya Suka Untuk Melihat Kepada Satu Fenomena Dimana Mahasiswa Hari Ini Merasakan Bahawa Kenapa Saya Perlu Terlibat Sedangkan Itu Tidak Ada Dalam Mata Kuliah Ataupun Kenapa Saya Perlu Untuk Melaksanakan Sedangkan Ianya Tidak Ada Markah Begitu Tidak Diberi Grade Begitu Jadi Ini Sebagai Satu Aktiviti Social Ada Tak Yang Terfikir Begitu Siapa Yang Rasa Begitu Boleh Tak Ceritakan Saya Berminat Untuk Tahu Kenapa Benda Ini Terjadi Sebab Sebahagian Besar Mahasiswa Itu Bila Diminta Melaksanakan Sesuatu Aktiviti Sampai Kepada Satu Tahap Atau Satu Keadaan Ia akan Menyatakan Ia akan Menyatakan Dengan Sendirinya Mengapa Perlu Kita Melaksanakannya Ianya Tidak Ada Dalam Markah 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 Di mana Kalau Saya Minta Dia Melakukan Aktiviti Yang Ini Berapa Markah Untuk Tugasan Kita Akan Dapat Markah Ini Berapa Kalau Itu Sudah Cukup Tak Perlu Lakukan Lagi Saya Sudah Ada 10 Markah Cukuplah Saya Tidak Mau Lakukan Lagi Aktiviti Ini Jadi Saya Ingin Bagi Mereka Yang Dah Pun Mahasiswa Yang Ada Depan Saya Ini Telah Pun Belajar Boleh Belajar Psikologi Saya Nak Bertanya Kenapa Itu Berlaku Ada Siapa Yang Boleh Jawab Tak Ada Siapa Yang Nak Kongsi Tak Boleh Faham Tak Maksud Saya Misalnya Bila Saya Minta Saya Minta Belajar Saya Pergi Melakukan Satu Aktiviti Ia Akan Bertanya Okey Di Sini Di Mana Markahnya Berapa Peratus Markahnya Berapa Grade Akan Diberi Di Sini 10 20 Atau 30 Markahnya Kemudian Dia Akan Kata Okey 1 2 3 Okey Saya Dapat 3 So Cukuplah Dengan Markahnya 15 Saya Tidak Mau Lagi Penat Kenapa Benda Itu Wujud Dekat Mahasiswa Hari Ini Bila Kita Nak Melakukan Aktiviti Siapa Nak Mencuba Saya boleh Menyampaikan Dokter Boleh Teruskan Kalau Menurut Saya Mungkin Di Masa Dewasa Ini Terlalu Banyak Distraksi Terlalu Banyak Hiburan Hiburan Bagaimana Bisa Bisa Kita Lakukan Ada Netflix Ada TikTok Ada Instagram Jadi Kita Merasa Kalau Misalnya Sudah Cukup Ngapain Nambah Tugas Lagi Kan Saya Bisa Nonton Drama Seperti Itu Dokter Jadi Dimana Peranan Psikologi Itu Bagaimana Peranan Ilmu Yang Dipelajari Itu Dapat Disumbangkan Itu Soalan Saya Adakah Cukup Dengan Grade Sahaja Atau Ianya Perlu Dihayati Dengan Amalannya Kalau Itu Menurut Saya Personal Dokter Masing Masing Ada Yang Punya Niat Yang Besar Sehingga Dia Tidak Cukup Hanya Dengan Grade Saja Yang Cukup Tapi Menambah Skillnya Sendiri Dan Itu Menurut Saya Sangat Personal Tergantung Dia Yang Mau Menambah Skill Atau Tidak Seperti Itu Bagi Rakyat Yang Lain Dalam Sini Bagaimana Membantu Mahasiswa Yang Berpemikiran Macam Ini Sorry Yang Ibu Ratih Saya Ini Macam Persoalan Besar Betul Sebab Tak Tahu Bagaimana Nak Buat Dengan Generasi Sekarang Ini Setiap Kali Saya Tak Tahu Ibu Ratih Saya Memang Berhadapan Dengan Mahasiswa Hari Ini Kalau Setiap Kali Mau Dibawa Untuk Melakukan Sesuatu Aktiviti Sesuatu Tugasan Yang Diberikan Mereka Akan Berbicara Tentang Satu Senarai Rubrik Ini Markahnya Berapa Langsung Dikiranya Sudah Cukup 85 Markah Jadi Bagaimana Saya Nak Memahami Generasi Hari Ini Berbeda Dengan Zaman Saya Ibu Kita Sama Berbeda Dengan Zaman Kita Dulu Apa Saja Tugasan Yang Diberikan Tanpa Membicarakan Tentang Markah Itu Kita Laksanakan Dengan Penuh Minan Dengan Niat Bahawa Aku Ingin Belajar Ini Adalah Pengalaman Yang Mungkin Tak Akan Dapat Jika Tidak Kita Dibatkan Tetapi Hari Ini Mahasiswa Yang Di Hadapan Saya Ini Peranannya Berbeda Setiap Satu Yang Dinyatakan Itu Perlu Disertai Dengan Satu Senarai Berapa Markahnya Jadi Saya Nak Memahami Adakah Itu Berlaku Di Indonesia Atau Hanya Di Kuala Lumpur Ada Yang Boleh -boleh -boleh Ibu Berantik Dengan Zaman Zain Saya Rasa Kita Sama Kalau Dosen Bagi Tugasan Apa Kita Buat Sungguh Sehingga Sebaik Mungkin Dan Kita Tidak Akan Memikirkan Bahawa Eh Dah Dapat Eh Cukuplah Tidak Perlu Memikirkan Tentang Itu Yang Kita Tahu Bahawa Ini Pengalaman Yang Perlu Dipelajari Dan Pada Masa Yang Sama Juga Akan Memberi Satu Harga Baru Yang Mungkin Tak Akan Didapati Oleh Orang Lain Tetapi Mahasiswa Hari Ini Itu Yang Saya Berlaku Perkara Yang Sama Siapa Yang Boleh Jawab Ada Siapa Di hadapan Saya Saya PIN Kalau Tak Ada Yang Nak Menjawab Saya PIN Saja Siapa Saja Yang Ada Saya Dah PIN Siapa Ya Jangan Dosen Saya PIN Dosen Pula Siapa Di hadapan Saya Abdul Aziz Kenapa Setiap Hari Ini Setiap Mahasiswa Akan Meneliti Berapa Grade Yang Diperolehi Jika terlibat Dalam Satu-satu Aktiviti Aplikasi Tugasan-tugasan Yang Diberikan Oleh Dosen Akan Dilihat Berapa Peratus Makanya Tadi Ibu Moderator Dewi Lili Menyatakan Bahawa Bergantung Kepada Personaliti Yang Saya Nak Faham Personaliti Itu Kenapa Dia Berbicara Tentang Berapa Markah Yang Diperolehi Jika Dia Membuat Tugasan Ini Berbanding Dengan Apa Yang Dia Perlu Pelajari Untuk Pengalamannya Boleh Beritahu Saya Kenapa Kamu Berfikir Begitu Itu Saja Saya Nak Maksudnya Berarti Ini Maksudnya Itu Kenapa Teman-teman Ini Mengajar Nilai Bukan Mengejar Ilmu Atau Pengalaman Ketika Dosen Atau Kampus Atau Instansi Lain Menyediakan Kesempatan Untuk Belajar Kenapa Yang Dikejar Itu Kira-kira Betul Kenapa Nak Tahu Itu Saja Kalau Pandangan Saya Secara Bebadi Bagaimana Tiap Individu Memahami Lalita Kenyataan Yang Terjadi Sekarang Ini Pak Kan Mahasiswa-mahasiswa Atau Generasi Saya Lebih Memikirkan Kepada Biaya Hidup Mencari Uang Memang Kenyataannya Lapangan Kerjaan Sedikit Supply Demainnya Tidak Seimbang Sekali Akhirnya Yang mereka Pikirkan Itu Hanya Uang Jadi Bukan Atas Kecintaan Mereka Belajar Ilmu Tersebut Tapi Apa Yang Mereka Dapat Setelah Belajar Itu Tapi Dalam Bentuk Uang Tersebut Bukan Kecintaan Atas Ilmu Ya Uang Berjaya Syafat Begitulah Oke Maksudnya Goal Bagi Setiap Generasi Hari Ini Berbeda Baginya Itu Apa Yang Paling Bernilai Terima kasih Ada lagi Yang Nak Mencuba Terima Saya Ada Angkat Tangan Nur Aziza Aziza Di mana Saya Tak dapat Nafin Boleh Bercakap Aziza Terima 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 Oke Klinikal Psikologi Dengan Bagus Dengan Berkesan Oke Dan Ini Juga Yang Berlaku Baru-baru Ini Kepada 10 Pelajar Saya Dengan Gradenya 4 flat BNGK 4 flat Memang Strik Daripada Tahun Pertama Semester Pertama Sehinggalah Kepada Semester Kelapan Oke Anugerah Dekan 4 flat Tetapi Dengan Situasi Yang Baru Ini Hanya Sedikit Saja Berlakunya Bila Diperginya Kepada Sesi Internship Ataupun Practicum Oke Mereka Pergi Untuk Keluar Bersama Industri Selama Lebih Kurang 4 bulan Begitu Dapat Bahawa Distress Dengan Situasi Tak dapat Bekerja Dan Dia Hadapi Masalah Di mana Dia langsung Untuk Terlibat Dalam Satu Keadaan Di mana Ini Membunuh Diri Jadi Timbul Persoalan Adakah Greg Itu Mencerminkan Personaliti Seorang Apa Dikatakan Adakah Sekejap Ya Oke Jadi Persoalan Yang Timbul Disini Adakah Grade Yang Kamu Perolehi Yang Kamu Bilang Satu Persatu Yang Kamu Lihat Satu Demi Satu Yang Kamu Rasakan Bahwa Oh Ini Yang Saya Ingin Grade Saya First First Class Student Oke Yang Selalunya Begitulah Di kalangan Kita Ini Pelajar Macam Saya Sebagai Dosen Saya Nak Pelajar Saya First Class Tetapi Apa Yang Berlaku Adalah Dia First Class Tetapi Kerja Dalam Dunia Sebenar Dia Tak Dapat Dia Tidak Dapat Pengalaman Yang Dia Ada Itu Tidak Cukup Untuk Dia Berhadapan Dengan Situasi Dunia Pekerjaan Yang Sebenar Kurangnya Pengalamannya Dia Tidak Tahu Bagaimana Nak Mengimbangi Dirinya Antara Tuntutan Kerja Antara Dia Perlu Menyiapkan Rutinnya Dan Antara Keperluan Dengan Rakan-rakan Di Tempat Kerja Menyebabkan Bahawa Dia Sangat Sangat Stres Yang Tahap Tinggi Yang Dia Nak Ni Dan Dia Rasa Dia Tak Boleh Guna Dan Saya Kata Apa Guna Grade Kamu 4 Flat Jadi Itu Yang Saya Langsung Kepada Mahasiswa Hari Adakah Pengalaman Melalui Dalam Bidang Itu Lebih Penting Ataupun Sekeping Sijil Yang Mencatatkan Grade PNGK 4 Flat Di Sana PNGK Kan Kita Panggil Pointer Nya 4 Flat Maksudnya Semuanya A Saja Result Nya Okey Jadi Disinilah Kita Lihat Bahawa Bagaimana Kita Memahami Konsep Daripada Psikologi Itu Untuk Kita Guna Dalam Kehidupan Kita Seharian Dan Daripada Situ Juga Kita Kena Nyatakan Bahawa Bagaimana Kita Boleh Membantu Dan Apa Yang Boleh Dan Apa Yang Tak Boleh Jadi Belajar Psikologi Ini Sangat Menarik Kita Sangat Menarik Sebab Dia Ada Perbagai Bidang Dan Kita Boleh Cepuri Mana Satu Dan Kalau Di Sini Kita Lihat Saja Bidang Mana Yang Kamu Nak Pergi Dan Setiap Bidang Itu Dia Dia Akan Berkait Rapat Dengan Education Psikologis Okey Dan Ini Yang Saya Ingin Melihat Kemula Okey Kepada Semua Yang Ada Mahasiswa Hari Ini Kadangkala Kita Perlu Melihat Semula Bagaimana Pattern Atau Pola Tingkah Laku Itu Wujud Hari Ini Saya Bercerita Dengan Ibu Ratih Tentang Itu Tadi Pola Atau Tingkah Laku Mahasiswa Zaman Saya Mungkin Berbeza Dengan Mahasiswa Di Zaman Sekarang Kalau Dulu Mahasiswa Saya Tak Pasti Tapi Di Indonesia Masih Lagi Aktif Macam Saya Tadi Saya Menatakan Bahawa Kumpulan Kumpulan Mahasiswa Di Indonesia Masih Lantang Keluar Untuk Buat Demonstrasi Ibu Ratih Di Sana Masih Aktif Dengan Kumpulan Kumpulan Yang Kecil Mereka Masih Berani Untuk Melahunkan Isu Masyarakat Saya Kagum Itu Ada Di Sana Masih Diteruskan Suara Suara Mahasiswa Itu Untuk Membantu Ini Patternnya Tetapi Hari Ini Saya Dapati Bahawa Ianya Makin Terhakis Saya Rasa Tidak Ramai Juga Mahasiswa Hari Ini Lantang Untuk Bersuara Okey Kalau Dibersuara Pun Diberani Untuk Bersuara Dalam Media Sosial Menggunakan Akaun Akaun Palsu Selepas Itu Ditutup Dihilangkan Okey Ini yang berlaku Ataupun Dia mengambil Satu Bentuk Yang Ketidak Puasan Hatinya Di Comment Saja Di Media Sosial Tetapi Disembunyikan Identity Ini Berlaku Dalam Mahasiswa Hari Ini Kenapa Jadi Kita Lihat Penting Tak Penting Kita Lihat Itu Yang Saya Tanya Tadi Kalau Di Indonesia Masa Saya Pergi Contohnya Saya Pergi Ada Satu Universiti Pelajarnya Itu Mengumpul Dana Untuk Membantu Membantu Komiti Yang Terjejas Akibat Tentusan Gunung Berapi Apa Yang Mereka Buat Bukannya Membawa Kotak Kotak Ting Kosong Untuk Isi Duit Tetapi Mereka Di Sepanjang Jalan Saya rasa Jalan Dago Di Bandung Itu Yang Jalan Itu Yang Penuh Dengan Jualan Itu Bila Ada Hari Minggu Penuh Jualan Sekarang Dah Lama Tak Pergi Jadi Saya Tak Tahu Saya Rasa Jalan Jalan Dago Nama Itu Apa Yang Mereka Buat Adalah Mereka Melakonkan Kesusahan Kesusahan Mereka Penting Badan Mereka Dengan Luka Luka Dan Mereka Boleh Untuk Menyatakan Bagaimana Sengsaranya Bila gunung Berapi Meletus Ada Yang Cedera Jadi Masyarakat Tengok Dengan Cara Mereka Melakonkan Kesusahan Tersebut Otomatik Mereka Tahu Ini Kutipan Dana Untuk Mangsa Letusan Gunung Berapi Mereka Melaungkan Suaranya Mereka Bercerita Mereka Lari Di tengah Jalan Dengan Lakonan Saya kata Mana Ada Di Malaysia Nak Berlakon Berlakon Bagaimana Gunung Berapi Meletus Dan Mereka Lari Dengan Pukang Bawa Baju Yang Ada Di tengah Itu Tapi Di belakang Itu Bawa Kotak Kotak Untuk Bantuan Mangsa Gunung Berapi Boleh Faham Tak Bagaimana Cara Dipersembahkan Oleh Mahasiswa Ini Bila Saya Bertanya Mereka Ini Dari Mana Mereka Ini Rupanya Dalam Fakultas Seni Dan Lakonan Jadi Saya Kata Oh Okey Mereka Ini Memang Bidangnya Lakonan Jadi Mereka Melakonkan Dan Bila Bertanya Bagi Oh Yang Ini Adalah Penting Untuk Solekkan Tata Hias Tata Hias Itu Jadi Oh Itu Yang Kamu Penting Saya Penting Saya Belajar Bagaimana Nak Buat Efek Untuk Satu-satu Jadi Di Situ Tak Nampak Bagaimana Mahasiswa Apa Yang Dia Belajari Dia Sampaikan Kepada Masyarakat Jadi Saya Jadi Kagum Kamu Belajar Dan Sekarang Kamu Aplikasikan Jadi Begitulah Dalam Rol Hari Ini Mahasiswa Hari Ini Perlu Melihat Perlu Melihat Bidangnya Dan Diperkembangkan Janganlah Saya minta maaf Kalau Ada yang Tersinggung Janganlah Bila Dikatakan Untuk Buat Satu Aktiviti Kamu Buat Jualan Sedangkan Kamu Mahasiswa Educational Psikologi Buat Jualan Tempe Goreng Bukan Tak Boleh Boleh Tetapi Di mana Kamu Aplikasikan Kepakaran Kamu Dalam Bidang Kamu Itu Yang Kita Nak Tahu Mungkin Kalau Dalam Bidang Educational Psikologis Mungkin Kamu Buat Sebagai Satu Klinikal Siapa Yang Bermasalah Kita Buat Sen Terapi Main Pasir Main Itu Jadi Di situ Kita Nampak Kamu Mengaplikasikan Bidang Kamu Jadi Di masa Yang Sama Jika Berlaku Masalah Kamu Akan Boleh Rujuk Dengan Dosen Adanya Begini Situasi Saya Tak Tahu Apa Masalah Murid Ini Apa Masalah Ibu Ini Jadi Di sini Yang Kita Katakan Bagaimana Kita Aplikasikan Itu Tapi Saya Minta Maaf Bukanlah Saya Nak Kata Tak Boleh Boleh Tapi Mahasiswa Saya Juga Begitu Setiap Kali Adanya Hari Keusahawanan Yang Dikatakan Hari Keusahawanan Diminta Untuk Berjualan Dijualnya Tempe Goreng Goreng Pisang Lepas Itu Kek Tidak Nampak Bagaimana Ilmu Yang Dia Belajar Itu Dikongsikan Jadi Ini Yang Diperlukan Dalam Zaman Sekarang Dan Akan Datang Iaitu Bagaimana Mahasiswa Hari Ini Boleh Mencipta Kerja Maksudnya Job Creator Kamu Tidak Bergantung Pekerjaan Itu Kepada Kerajaan Yang Nak Membuka Peluang Pekerjaan Tidak Kamu Boleh Create Pekerjaan Kamu Sendiri Kenapa Daripada Aktiviti Tadi Ini Yang Saya Rasa Tak Berarti Mungkin Agak Sukar Untuk Kita Sebagai Dosen Hari Ini Untuk Meminggirkan Memikirkan Macam Untuk Mengubah Mindset Mahasiswa Hari Ini Bahawa Jangan Mengharap Pekerjaan Daripada Kerajaan Sebaliknya Memikirkan Bagaimana Kita Boleh Create Our Own Job Itu Sebabnya Kalau Ibu Ratih Ataupun Saya Yang Bagi Tugasan Apa Semua Kita Bukan Nak Suruh Berjualan Boleh Nak Berjualan Makcik Yang Makcik Yang Jual Tempe Pun Tidak Perlu Masuk Universiti Untuk Berjualan Tetapi Yang Kita Nak Boleh Berjualan Tempe Tapi Pada Masa Yang Sama Jualan Tempe Tetapi Mengikut Psikologis Maksudnya Saiz Tempe Itu Perlu Dibesarkan Sedikit Sebab Apa Bila Dilihat Besar Lebih Ramai Yang Datang Kerana Wah Besar Itu Tingkah Laku Manusia Jadi Itu Yang Perlu Dikaji Boleh Kena Bijak Sekarang Kalau Nak Jual Tempe Boleh Boleh Jual Tempe Tapi Sediakan Satu Sudut Yang Kita Namakan Sebagai Instagram Itu Yang Sekarang Banyak Toko Toko Buat Kalau Kita Lihat Sekarang Bila Pergi Satu Sudut Walaupun Dia Jual Tempe Dia Akan Ada Disana Satu Sudut Yang Cantik Dihias Sebab Sekarang Ini Remaja Kalau Makan Tempe Mau Gambar Untuk Upload Betul Kan Saya Tak Tahulah Disana Berlaku Begitukah Ibu Wiewit Ibu Rati Adakah Setiap Kali Apa Yang Dimakan Ibu Rati Mereka Akan Upload Ibu Rati Saya Tak Dengar Sama Seperti Itu Yang Belajar Psikologis Hari Ini Perlu Memahami Bahawa Kalau Makcik Itu Jualannya Kurang Laris Pesan Kepada Makcik Itu Ilmu Psikologis Sekarang Ini Caranya Adalah Sediakan Satu Tapak Untuk Upload Atau Jadikan Tempe Itu Dalam Bentuk Yang Berbeza Jangan Pak Segi Mungkin Hasilkan Dalam Bentuk Karakter Apa Dinosaur Kalau Menjual Kepada Kanak Kanak Tempe Dinosaur Atau Mungkin Buat Rainbow Tempe Warna Tempe Yang Digoreng Merah Biru Sebab Apa Hanya Kerana Kelainan Itu Menyebabkan Klien Datang Jadi Itu Yang Dikatakan Bagaimana Kita Belajar Ilmu Psikologis Untuk Kita Menafahkan Ini Tidak Dijualnya Tempe Empat Segi Yang Berjual Dalam Universiti UMC Dah Pun Bila Hari Keusahanan Tempenya Juga Empat Segi Begitu Mungkin Kena Ubah Sedikit Saiz Bentuknya Jadi Itu Cara Bagaimana Kita Belajar Okey Sebab Ya Saya Teruskan Dengan Soalan Boleh Sebab Saya Nak Habis Tak Ada Apa Kita Dah Mula Soalan Sorry For Interruption Mengingatkan Mengingatkan Untuk Teman-teman Sebentar Lagi Kita Masuk Ke Sesi Diskusi Atau Tanya Jawab Jadi Silahkan Tuliskan Pertanyaan Di Kolom Chat Nanti Akan Didiskusikan Dengan Doktor Nazri Doktor Nazri 5 Menit 10 Menit Boleh Dah Dah Siap Sebab Sekarang Ini Dah Boleh Dengan Soalan Sebab Saya Lebih Kepada Bagaimana Rules of Psiklogis Itu Yang Akan Berlaku Dalam Hari Ini Dan Akan Datang Ini Yang Saya Nyatakan Bahawa Kalau Hari Ini Sebenarnya Saya Saya cakap Kalau Di Google Itu Dia Sebenarnya Pengkalan Data Yang Dikumpulkan Itu Berdasarkan Masyarakat Itu Sebabnya Negara China Dia Tidak Membenarkan Rakyat Menggunakan Google Dia Menggunakan Pengkalan Data Dia Sendiri Kerana Dia Tidak Nak Negara Luar Boleh Membaca Capture Apa Dalam Pemikiran Rakyatnya Apa Tingkah Laku Rakyatnya Sebab Bila Orang Sudah Boleh Membaca Kecenderungan Tersebut Satu Kumpulan Ini Yang Akan Melakukan Pemasaran Itu Dan Berlakunya Penjajahan Mindah Itulah Pentingnya Psikologi Sini Maksudnya Memahami Tingkah Laku Behaviour Contohnya Sekarang Bila Kita Tahu Bahawa Ramai Sangat Suka Tiktok Dan Ramai Syarikat Syarikat Aplikasi Menawarkan Challenge Challenge Berkaitan Dengan Tiktok Banyak Aktiviti Sebab Apa Kerana Dia Membaca The Big Data Dia Tahu Kecenderungan Daripada Big Data Dia Tengok Kamu Upload Kita Tahu Bahawa Tingkah Laku Generasi Sekarang Ini Makan Tak Sedap Tak Asalkan Ada Tempat Untuk Upload Instagram Betul Tak Betul Walaupun Itu Walaupun Makcik Di sebelah Itu Tempatnya Lebih Sedap Daripada Makan Di Sebelah Sini Kerana Di Sini Lebih Cantik Dan Ada Kawasan Untuk Upload Instagram Adanya Wifi Confirm Kedai Itu Akan Penuh Berbanding Dengan Kedai Yang Memang Enak Makanannya Tetapi Tak Ada Orang Datang Jadi Boleh Itu Yang Kita Belajar Teruskan Kalau Ada Soalan Lely Boleh Tanya Ada Soalan Ya Teman-teman Silahkan Tuliskan Pertanyaannya Atau Ada Yang Mau Menyampaikan Secara Langsung Juga Boleh Sangat Langsung Boleh Sebab Ini Sesi Terakhir Tadi Saya Lebih Suka Untuk Melihat Peranan Mahasiswa Itu Dan Saya Rasa Lebih Kurang Sama Aje Ibu Rati Ibu 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 Mahasiswa Kita Sama Saja Tingkah Lakunya Kalau Saya Boleh Ini Boleh Teruskan Boleh Teruskan Ya Ini Karena Belum Dapat Hadiah Jadi Masih Nyobat Terus Saya Siapa Tahu Ada Hari ini Ada Dua Pemenang Isinya Bagus Siapa Tahu Ini Kalau Mau Jawab Bisa Dapat Hadiah Saya Ada Kriteria Hari ini Ada Dua Pemenang Yang Di Hantar Menurut Saya Kita Itu Beruntung Kita Belajar Psikologi Karena Mau Nggak Mau Kan Kita Ini Relate To Others Dengan Orang Lain Saya Sendiri Merasakan Sekarang Ini Gap Antara Jaman Saya Waktu Seusia Mereka Ketika Sama-sama Usianya Dengan Sekarang Jauh Sekali Apa Ya Egybitinya Kemudian Yang Menjadi Hobi Kemudian Jadi Kalau Misalnya Kita Nggak Belajar Psikologi Mungkin Mungkin Sebagai Pendidik Saya Sendiri Itu Kesulitan Juga Untuk Bisa Engage Di Dalam Pembelajaran Walaupun Kita Perlu Untuk Update Kemampuan Penggunaan Teknologi Itu Perlu Tetapi Yang Menjadi Minat Anak-anak Ini Kemudian Bisa Menjadi Dekat Secara Personel Itu Kalau Kita Tidak Belajar Psikologi Atau Yang Disampaikan Lely Kita Karakternya Juga Tidak Terlalu Suka Untuk Berrelasi Maka Sebagai Pendidik Kita Kesulitan Untuk Deliver Materi Yang Kita Punya Sama Seperti Yang Dokter Bilang Anak-anak Sekarang Sukanya Main TikTok Saya Sendiri Tidak Suka Dipoto Tidak Suka Foto Makanya Waktu Kemarin Dokter Minta Foto Minta Gambar Saya Saya Lama Sekali Kasih Karena Saya Mikir Ini Foto Mana Yang Saya Kasih Itu Salah Satunya Tapi Karena Anak-anak Sekarang Suka TikTok Memang Itu Menjadi Keputuhan Mereka Maka Ketika Ada Kesempatan Mereka Ngajak Mau Nggak Mau Saya Ikut Supaya Mereka Tahu Bahwa Ini Bu Iwit Mau Dekat Sehingga Nanti Ketika Ada Waktunya Saya Perlu Dengan Mereka Gak Mudah Juga Saya Menyampaikan Materi Nah Mungkin Kalau Kita Enggak Belajar Psikologi Sulit Yang Seperti Itu Memahami Kebutuhan Orang Lain Apa Yang Menjadi Minatnya Kemudian Kita Sesuaikan Kebiasaan Kita Dengan Kebiasaan Mereka Belajar Psikologi Memudahkan Itu Kalau Dari Saya Mungkin Anak-anak Punya Pendapat Yang Lain Terima kasih Dapat Hadiah Habis Ini Ada Nanti Dikirim Tapi Ibu Masih Belum Bagi Alamatnya Sudah Lama Minta Oh Sorry Okey Apa Lain Oh Ya Tentu Ada Yang Mau Berkongsi Terutamanya Dalam Sekarang Ini Kita Dapati Bahawa Kenapa Kita Perlu Berperanan Dalam Bidang Kita Bermaksud Di Sini Jika Kita Belajar Psikologi Kenapa Tidak Kita Aplikasikan Maklumat Yang Kita Ada Itu Dalam Dunia Sebenar Jadi Ada Tak Ada Yang Ingin Berkongsi Atau Bertanya Soalan Okey Yang pertama Bagaimana Menubuh Boleh Saya baca Bagaimana Menubuh Rasa Lebih Peduli Dampak Terhadap Sekitar Terutamanya Terkait Permasalahan Psikologi Sebenarnya Dalam Keadaan Hari Ini Jika Mahasiswa Yang Ada Bersama Saya Ini Teliti Sebenarnya Generasi Hari Ini Sangat Peker Dan Sangat Peduli Kepada Yang Berlaku Di Sekitarnya Cuma Dia Tidak Bertindak Apa Yang Dilakukan Adalah Dia Peduli Bila Berlakunya Sesuatu Insiden Dia Peker Tetapi Dipeker Dengan Handphone Untuk Upload Untuk Dikongsikan Kedalam Media Sosial Saya Tidak Tahu Kalau Di Malaysia Begitu Jika Berlaku Kemalangan Semua Akan Pelahankan Kenderaan Kerana Masing-masing Ingin Buat Live Untuk Di Upload Kedalam Media Sosial Tetapi Dia Tidak Turun Untuk Membantu Yang Dia Tahu Ataupun Kita Lihat Ada Satu Video Itu Ada Anak Yang Anak Kecil Yang Hampir Lemas Okey Dia Berada Di Tembing Dia Merakamkan Saja Saat Bagaimana Anak Itu Lemas Daripada Dia Meminta Bantuan Untuk Membantu Anak Itu Lebih Suka Untuk Merakam Isunya Adalah Dia Peduli Dan Dia Peker Tetapi Dia Tidak Mengambil Tindakan Boleh Faham Maksud Saya Itu Dia Ada Tetapi Bagi Dia Mana Lebih Utama Upload Di Media Sosial Ataupun Membantu Yang Di Hadapannya Bagi Dia Kalau Dia Membantu Dia Rugi Kerana Saat Untuk Dia Membantu Itu Sudah Terlepas Saat Untuk Dia Buat Life Itu Sudah Terlepas Beritanya Sudah Jadi Kebelakang Jadi Bagaimana Nak Membantu Itu Ini Yang Dikatakan Bahawa Kita Kena Bangkitkan Semula Tanggungjawab Kekitaan Dalam Masyarakat Kesedaran Itu Perlu Dipupuk Daripada Kecil Dan Itu Sebabnya Di Peringkat Universiti Di Peringkat Sekolah Kita Mesti Sentiasa Menggalakkan Pelajar Kita Untuk Terlibat Dengan Aktiviti Aktiviti Kemasyarakatan Hari Ini Sebab Apa Dia Berlaku Kerana Kita Hari Ini Bila Kita Berada Di Meja Makan Sekalipun Masing-masing Dengan Handphonenya Tidak Peduli Apa Yang Disajikan Tetapi Lebih Bersedia Untuk Berkongsi Di Media Sosial Harap Menjawab Masalah Bagaimana Nak Menubuhkan Natanak Dia Perlu Bermula Daripada Kecil Lagi Dan Pesekitaran Yang Membantu Maksudnya Komiti Yang Sebelah Itu Dia Perlu Menilai Oke Dan Seterusnya Lely Oke Pertanyaan Selanjutnya Ada Dari Alisa Saat Ini Kan Banyak Nidok Yang Membicarakan Tentang Mental Illness Di Media Sosial Tapi Jarang Sekali Mereka Yang Datang Keprofesional Jadi Hanya Meng Google Saja Diagnose Apa Ini Saya Kenapa Jadi Gimana Nidok Caranya Untuk Mencegah Orang-orang Agar Tidak Self Diagnose Ini Yang Dikatakan Yang Satu Isu Baru Tetapi Untuk Makluman Walaupun Dia Google Dia Menasihat Ini Yang Berlaku Hari Ini Masyarakat Kita Hari Ini Lebih Percaya Kepada Pakcik Google Oke Kepada Pakcik Google Itu Apa Saja Yang Berlaku Paling Tidak Dia Merujuk Kepada Google Oke Apa Dijujuk Pada Google Dan Profesional Tidak Terujuk Tetapi Sebagai Orang Yang Profesional Yang Belajar Dalam Ilmu Psikologis Inilah Masanya Kita Perlu Sentiasa Memperbanyakkan Penulisan Sentiasa Membanyakkan Cerita-cerita Atau TikTok-tiktok Tetapi Hari Ini Yang Berlaku Sebaliknya Orang Yang Profesional Tidak Berani Untuk Bertiktok Betul Dr. Wiewit Kita Takut Untuk Bertiktok Kerana Kita Takut Nanti Viral Kalau Kita Tersebut Salah Sedangkan Dia Ada Ilmu Dalam Bidang Tersebut Tetapi Dia Tidak Berani Kerana Kalau Dia Bertiktok Nanti Dia Tidak Sanggup Untuk Membaca Komen Komen Yang Akan Timbul Mungkin Seribu Mungkin Dua Ribu Daripada Netizen Boleh Faham Jadi Inilah Sampai Masanya Bagaimana Untuk Mencegah Orang Ramai Kita Tidak Boleh Cegah Leli Hari Ini Kita Tidak Boleh Untuk Membataskan Orang Untuk Membaca Apa Saja Sebab Maklumat Berada Di Dalam Talian Kamu Mahasiswa Hari Ini Dengan Ilmu Yang Kamu Ada Dengan Ilmu Yang Kamu Pelajari Limpahkan Banyakkan Di Google Ilmu Ilmu Yang Bertepatan Boleh Faham Ini Yang Dekat Sumbangan Kamu Mahasiswa Sekarang Buatlah TikTok Buatlah Tugasan Tugasan Itu Dengan Tepat Yang Sudahpun Dililai Dosen Dan Kongsikan Maksudnya Kalau Ditegur Tak Apa Kamu Mahasiswa Jangan Dr. Vivid Saja Yang Salah Fakta Naik Kelaman Sosial Kalau Leli Naik Kelaman Sosial Salah Sikit Fakta Masih Belajar Namanya Belajar Di sana Boleh Lagi Di Comment Jangan Ibu Vivid Atau Ibu Ratih Saya Rasa Satu Indonesia Yang Akan Vire Betul Ibu Tapi Kalau Pelajar Kita Masih Belajar Jadi Limpahkan Banyak Banyakkan Maklumat Banyakkan Maklumat Kongsikan Maklumat Sebab Sekarang Ini Memang Generasi Akan Datang Adalah Generasi Yang Mana Maklumat Mereka Akan Ikut Melalui Media Sosial Dan Itu Sebabnya Untuk Makluman Semua Itu Sebabnya My Friend Sekarang Dia Boleh Buat Klinikal Psikologi Online Sahaja Dan Dia Ada Dia Punya Klien Satu Dunia Yang Hanya Dikendalikan Melalui Dalam Talian Sebab Apa Permintaan Itu Sudah Wujud Tapi Kamu Kenalah Perbanyakan Oke Ingin Bertanya Tentang Bagaimana Jadi Mungkin Yang Dimaksudkan Oleh Alisa Ini Mencegah Untuk Self Diagnos Dokter Jadi Bukan Mencegah Untuk Menyebarkan Ilmu Takutnya Kalau Diagnos Kalau Oke Kalau Di salah Tafsir Itu Berbeda Kalau Dia Self What we call It Judge Maksudnya Dirasakan Oh Seidah Mental Yang Itu Selalunya Tidak Diperakukan Kalau Medical Pun Kalau Datang Untuk Perubatan Apa Kita Akan Analisis Kalau Dia Sendiri Menyatakan Oh Saya Memang Tengah Depress Begini Saya Tidak Dapat Begini Selalunya Dia Kena Wujuk Kepada Specialist Kena Pergi Kepada Pakar Oke Kalau Dia Itu Dia Hanya Boleh Melihat Sintom 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 Tetapi Bila Dia Nak Pergi Kepada Peringkat Itu Dia Perlu Kepada Pakar Tak Boleh Harus Keprofesional Dokter Ya Harus Keprofesional Satu Yang kedua Itu Sebabnya Mereka Yang Keprofesional Perlu Memperbanyakkan Maklumat Di Dalam Media Sosial Dan Juga Internet Maksudnya Biarlah Maklumat Itu Lebih Tepat Dan Lebih Terperinci Supaya Sebab Dia Begini Yang Lain Masyarakat Asia Ini Dia Sangat Tabu Atau Rasa Malu Untuk Meluahkan Jadi Itu Sebabnya Dia Banyak Akan Berbicara Dengan Internet Google Dia Akan Buat Self Akses Diri Dia Sendiri Okey Sebab Apa Sebab Jika Berjumpa Seorang Kaunselor Itu Baginya Adalah Seorang Yang Sangat Teruk Dalam Dunia Ini Jika Dia Berjumpa Dengan Seorang Psikologis Dia Merasakan Bahawa Dia Adalah Manusia Yang Negatif Stigma Ya Sudah Jadi Stigma Di Kalangan Masyarakat Asia Jadi Educate Kena Educate Dahulu Bila Dah Ada Sahab Itu Baru Diberani Jadi Itu Sebabnya Hari Ini Banyak Mereka Merujuk Saya Dahulu Kemudian Mereka Akan Buat Self Judgment Oh Saya Mungkin Begini Tetapi Jika Maklumat Itu Tepat Ianya Tepat Cuma Masalah Yang Saya Risau Macam Tadi Adalah Maklumat Itu Tidak Tepat Dia Perlu Merujuk Oke Ada Lagi Banyak Soalan Bagus Selanjutnya Dari Inayah Dokter Ada Pertanyaan Yaitu Bagaimana Caranya Kita Mengedukasi Orang Di Sekitar Kita Karena Banyak Sekali Orang Orang Yang Merasa Lebih Tahu Dokter Seperti Itu Oke Inilah Yang Dikatakan Saya Rasa Bila Kita Bicara Tentang Untuk Educate Orang Sekitar Kita Itu Kita Tidak Boleh Memaksa Saya Ambil Satu Contoh Analogi Kita Tidak Boleh Memaksa Seekor Kuda Untuk Pergi Ke Tebing Sungai Dan Minum Air Dia Boleh Pergi Ke Tebing Tapi Tak Boleh Nak Paksanya Dan Kita Juga Tidak Boleh Memaksa Misalnya Bila Orang Sekitar Itu Acuh Tak Acuh Kita Tak Boleh Paksa Untuk Percaya Kepada Kita Tetapi Kita Okey Diri Kita Mestilah Sentiasa Positif Dan Sentiasa Buat Benda Yang Sama Dan Itu Yang Berlaku Dalam Media Sosial Atau Iklan Kalau Kamu Tengok Iklan Sebenarnya Mempengaruhi Manusia Tanpa Jemur Kalau Kamu Tengok Iklan Itu Semua Orang Benci Iklan Kan Semua Orang Tak Tengok Iklan Kan Kalau Ada Iklan Disiaran TV Semua Marah Betul Sudah Mau Sampai Klimak Tiba-tiba Saja Berhenti Tergendala Kerana Ada Iklan Tetapi Iklan Itu Sentiasa Disiarkan Apa Yang Terjadi Adalah Lama Kelamaan Orang Tetap Ingat Itu Iklannya Walaupun Tak Suka Untuk Lihat Begitulah Juga Ceritanya Lele Boleh Maksudnya Terus Bertunjuk Baik Terus Melakukan Suatu Yang Terbaik Walaupun Sekitarnya Mungkin Tidak Dan Insyaallah Sampai Masanya Dia akan Terkesan Contoh Mudah Adalah Iklan Teruskan Teruskan Berbuat Baik Dan Menyebarkan Kebaikan Ya Dokter Ya Betul Itu Ayat Yang Paling Mudah Pertanyaan Selanjutnya Adalah Tadi Kan Kita Sempat Bahas Soal Dimana Mahasiswa Hanya Peduli Grade Saja Tidak Peduli Dengan Pengalaman Bagaimana Cara Menubuhkan Itu Di Mahasiswa Yang Hanya Mengejar Gelar Saja Karena Tuntutan Pekerjaan Seperti Itu Itulah Yang Saya Tanya Kepada Kamu Tadi Sebab Saya Rasa Saya Buntu Kerana Remaja Yang Masuk Ke Universiti Sejak Dua Tahun Kebelakangan Ini Adalah Mahasiswa Yang Hanya Nak Lihat Grade Saja Tanpa Aktivitinya Jadi Bagaimana Nak Buat Oke Jadi Apa Yang Saya Ini Saya Individu Saya Memang Saya Tak Tahulah Ini Mungkin Generasi Baru Saya Tak Tahu Mungkin Dr. Bibit Ada Atau Dr. Rati Boleh Bantu Saya Juga Sebenarnya Agak Buntu Dengan Keadaan Ini Dimana Mahasiswa Lebih Percaya Tapi Apa Yang Saya Lakukan Adalah Saya Perincikan Setiap Tugasan Saya Itu Dengan Satu Markah Yang Diperuntukkan Dan Saya Letakkan Di Sana Apakah Learning Outcome Jadi Dalam Kepala Saya Ini Learning Outcome Kena Ada Ini Markah Berapa Jadi Memang Agak Detail Kalau Tugasan Saya Itu Very Detail Dia Punya Markah Itu Okey Tetapi Sukar Untuk Memaksa Kerana Ada Yang Mahasiswa Hari Ini Menyatakan Tiga Markah Saya Tak Mau Buat Yang Ini Jadi Tak Perlu Saya Lakukan Ini Hanya Tiga Markah Saja Tak Ada Apa Jadi Saya Kata Tak Apa Saya Akan Menyemak Nanti Kerana Tiga Markah Itu Jukalah Kamu Tidak Dapat A Itulah Orang Caranya Bertindak Saya Tak Tahu Bagaimana Tidak Buat Tapi Itu Saya Buat Bila Dia Merasakan Bahawa Tiga Markah Itu Tidak Penting Tiga Point Itu Tidak Penting Saya Cuba Tunjukkan Kepadanya Tanpa Satu Markah Itu Dia Tidak Boleh Dapat A Tanpa Lima Sen Di Sana Panggil Apa Tanpa Dua Puluh Rupiah Dia Tidak Mungkin Dapat Masuk Tak Cukup Kurang Dua Puluh Rupiah Dia Tetap Tidak Boleh Masuk Ketandas Boleh Faham Maksudnya Bukan Dua Rupiah Dua Rupiah Yang Selalunya Kita Buang Saja Yang Coin Itu Kan Yang Seratus Rupiah Begitu Saja Kadang Kita Tak Perdulikan Tapi Tanpa Dia Tak Cukup Yang Itu Kita Mungkin Tidak Boleh Melakukan Benda Yang Lain Jadi Kita Kena Bagi Pendidikan Itu Yang Saya Buat Memang Saya Tak Boleh Ubah Ada Setengah Menyatakan Dia Kira Tengok Okey Tak Saya Lebih Bijak Kamu Kira Begitu Sekejap Lagi Saya Tahu Di Mana Saya Nak Kurangkan Supaya Dia Akan Merasakan Bahawa Saya Kena Buat Yang Ini Kalau Tidak Nanti Saya Kehilangan Markah Jadi Begitulah Leli Kena Macam Dr. Wiwik Nyatakan Tadi Itu Bila Kita Belajar Psikologi Kita Memahami Orang Bila Memahami Orang Kita Tahu Bagaimana Untuk Bertindak Bagi Orang Yang Begitu Oke Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dokter Oke Terus Kan Boleh Jadi Ada Ada Case Seorang Individu Mempunyai Kepercayaan Diri Yang Tinggi Ketika Ingin Mengerjakan Tugas Tetapi Orang Lain Menjatuhkan Mentalnya Bikin Dia Down Bagaimana Caranya Untuk Mengembalikan Kepercayaan Diri Orang Tersebut Oke Ini Yang Dikatakan Bahawa Bagaimana Seorang Individu Itu Tidak Mempunyai Resilien Ataupun Jati diri Yang kuat Ianya Perlu Dibina Perlu Dibina Di sini Adalah Dia Perlu Untuk Memperkukuhkan Dirinya Dahulu Ini yang berlaku Contohnya Begini Saja Lili Kalau Setiap Hari Misalnya Saya Masuk Ini Saya Tengok Saja Muka Ibu Lili Ibu Bibik Saya Nyatakan Ibu Bibik Kamu Sakit Ke Hari Ini Masuk Seorang Lagi Nyatakan Eh Ibu Bibik Sakit Ke Hari Ini Apa Yang Terjadi Lama Kelamaan Dia Akan Menyatakan Bahawa Dia Sakit Walaupun Sebenarnya Dia Sihat Jadi Apa Yang Perlu Untuk Ibu Bibik Lakukan Ibu Bik Kena Perkukuhkan Saya Sihat Sebaliknya Dia Kena Sentiasa Menyatakan Bahawa Dia Yang Terbaik Itu Lili Ini Yang Dikatakan Bahawa Hari Ini Teruskan Cakap Kalau Di Media Sosial Cuba Tengok Jika Di Media Sosial Itu Siapa Yang Betul Bagus Sekejap Saya punya Ini Dah Habis Di Media Sosial Siapa Yang Kuat Jati Dirinya Dia Boleh Kekal Berada Popular Sebagai Influencer Tetapi Bagi Individu Yang Tidak Kuat Dia Sekejap Saja Berada Di Media Sosial Sebab Apa Sekejap Saja Komentar 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 Yang Negatif Terkesan Kepadanya Jadi Ini Yang Perlu Dijaga Kalau Dia Rasa Bahawa Dia Betul Percaya Pada Diri Ini Yang Dikatakan Saya Rasa Generasi Hari Ini Memang Agak Tipis Jiwanya Jadi Dia Kena Perkukuhkan Dia Punya Keyakinan Diri Jadi Diperkuat Teman-teman Untuk Percaya dirinya Untuk pertanyaan selanjutnya Doktor Bagaimana Cara untuk Lebih terbuka Atau Lebih terjun Secara langsung Untuk Mengaplikasikan Ilmu yang Sudah dipunyai Seperti itu Okey Ini yang dikatakan Sebenarnya Dia mudah Saja Itu sebabnya Kalau Di peringkat Mahasiswa Anies Saya rasa Di semua Universiti Kita banyak Mengadakan Perbagai Aktiviti Perbagai Aktiviti Jadi Kamu perlu Terlibat Langsung Libatkan Diri Dalam Setiap Aktiviti Lama Kelamaan Kamu akan Mengetahui Bagaimana Mengaplikasikan Ilmu tersebut Cuma Hari ini Kita dapati Bahawa Dengan Kekangan Kekangan Waktu Kuliannya Menyebabkan Mahasiswa Hari ini Sukar Untuk Terlibat Dalam Aktiviti Aktiviti Luar Dengan Lebih Aktif Saya tak Pastilah Okey Kalau Di Universiti Melayah Satu Semesternya Adalah 24 Jam Kredit Bermaksa Kuliannya Adakalanya Daripada Pagi Sehinggalah Kepetang Adakalanya Setiap Hari Jadi Bila Masa Dia Boleh Terlibat Okey Jadi Itu sebabnya Itu sebabnya Sebagai Mahasiswa Cuba cari Masa Dan Ruang Untuk Terlibat Dalam Semua Aktiviti Di Peringkat Universiti Maupun Fakultas Fakultas Sebab Apa Kerana Aktiviti Aktiviti Itu Akan Mula Okey Membantu Kamu Untuk Mengaplikasikan Apa yang Kamu Pelajari Terus Saya cakap Ibu Wibid Mesti Buat Satu Aktiviti Yang Mana Melibatkan Ilmu Psikologis Begitu Juga Dengan Ibu Rati Walaupun Dia Plan Satu Program Seminar Dia Tidak Akan Buat Satu Program Seminar Yang Berkaitan Dengan Bidang Kejutraan Tidakkan Dia akan Cari Idea Ini Yang Pening Sikit Kepala Dosen Sebab Apa Ini Yang Kita Buat Iaitu Kita Cuba Untuk Memastikan Bahawa Setiap Aktiviti Yang Kita Berikan Kepada Mahasiswa Adalah Yang Berkaitan Okey Yang Berkaitan Dengan Bidangnya Itu Yang Sangat Penting Jadi Jangan Risau Anissa Libatkan Diri Saja Dalam Semua Aktiviti Dan Jangan Malu Cuma Bahagikan Masa Dengan Cukup Untuk Menjaga Kesehatan Itu Saja Yang Terakhir Siapa Ini Terakhir Yang Terakhir Dari Fandi Dari Fandi Pertanyaannya Terkait Isu Bunuh Diri Dokter Bagaimana Caranya Kita Melakukan Pencegahan Terhadap Orang-orang Yang Berkeinginan Untuk Melakukan Tindakan Bunuh Diri Seperti itu Saya Tengah Baca Yang Keseluruhan Sebenarnya Yang Di Sini Yang Dikatakan Bahawa Bila Kita Yang Kebanyakan Yang Berlaku Ini Adalah Mereka Yang Mula Mengasingkan Diri Mahasiswa Yang Nak Katakan Dia Nak Mencegah Apa Semua Ini Bila Dia Ada Masalah Kawan Yang Rapat Dengan Dia Pun Juga Menjauhkan Diri Jadi Menjauhkan Diri Jadi Itu Sebabnya Setiap Mahasiswa Libatlah Dalam Aktiviti Co-curricular Libatlah Dalam Aktiviti Kemasyarakatan Libatlah Dalam Aktiviti Akademik Dalam Perbincangan Kerana Dengan Berbincang Dengan Melibatkan Aktiviti Ini Secara Tak Langsung Dia Akan Memulihkan Tekanan Dalam Kepala Boleh Faham Maksudnya Dia Tak Tekanan Sorang-sorang Bila Dia Rasa Teruknya Tak Belajar Ini Risap Bila dia berbincang Dengan Orang Lain Dr. Bibit Sama Je kan Kita Jadi Dosen Di Sana Teruk Juga Nak Kena Buat Artikel Di Sini Pun Banyak Artikel Yang Perlu Diselesaikan Bila Kita Berbincang Kita Akan Tahu Bahawa Setiap Daripada Kita Itu Ada Cabarannya Jadi Di Sini Bagaimana Cara Untuk Bisa Mencegah Seseorang Bertindak Melakukan Bunuh Diri Sebenarnya Adalah Situasi Rakan Kita Yang Agak Tertekan Rapat Dia Banyak Berbincang Banyak Bercerita Dan Kalau Yang Dirasakan Ada yang Dikecam Oleh terdekat Apa Semua Itu Positifkan Dia Ini Sebenarnya Dalam Terus Saya cakap Ini Selalunya Mahasiswa Ini Adalah Mereka Yang Apa Dia Disuka Menyendiri Atau Dia Lebih Suka Terlibat Dalam Media Sosial Tanpa Ada Aktiviti Sosial Secara Fisikal Mereka Ini Yang Lebih Tertekan Sebab Jiwanya Nipis Kerana Dia Asyik Baca Komen Dia Tekanan Jadi Itu Saya harap Menjawab Fandi Caranya Adalah Bila Kita Melihat Yang Ini Nak Mencegah Yang Paling Penting Adalah Mendekatinya Dan Mengelakkan Individu Individu Ini Berada Dalam Keadaan Beseorangan Memikirkan Itu Ini Sebaliknya Banyak Bercerita Kita Kalau Ada Apa-apa Pergilah Cari Rakan-rakan Jangan Bercerita Dalam Media Sosial Itu Saja Sebarang Isu Sebarang Permasalahan Jangan Sesekali Upload Di Media Sosial Kerana Dia Tidak Akan Memberi Anda Satu Jalan Keluar Yang Terbaik Kerana Di Sana Akan Ada Pelbagai Cerita Cerita Yang Tak Baik Yang Lebih Banyak Itu Adalah Yang Berlakulah Mungkin Ibu Wibid Ada Untuk Menambah Tentang Ini Dagi Saya Tidak Suka Untuk Individu Atau Pelajar Itu Menaik Status Status Yang Tidak Baik Atau Status Perkongsian Tentang Isu Dirinya Itu Di Media Sosial Kerana Nasihat-Nasihat Yang Dia Akan Perolehi Itu Sangat-sangat Memberi Tekanan Kepada Dirinya Sendiri Bukan Jalan Penyesaian Sebaliknya Jumpalah Secara Fisikal Dengan Individu Kerana Akan Ada Kita Akan Lebih Dari Segi Body Language Everything Dan Kita Boleh Untuk Berinteraksi Berbanding Dengan Media Sosial Kadang Dia Type Maksudnya Lain Kadang Dia Type Itu Bukan Maksud Itu Tetapi Dia Membaca Dalam Bahasa Yang Sebaliknya Jadi Ini Elakkan Untuk Media Sosial Untuk Peluahan Sesuatu Isu Oke Itu Saja Ada Apa Ya Betul Saya Rasa Teman-teman Yang Sudah Semester 7 Sudah Berna Ikut Mata Kuliah Psikologi Klinis Selalu Kita Sampaikan Bahwa Teman Itu Sosial Support Yang Paling Baik Jadi Yang Kita Lihat Di Media Sosial Sekarang Itu Belum Tentu Yang Benar Apa Yang Dia Sampaikan Apa Yang Dia Rasakan Yang Dia Tampak Itu Belum Tentu Benar Jadi Seperti Yang Dokter Nasri Tadi Sampaikan Bertemu Fisik Dengan Teman Yang Betul Yang Kita Punya Itu Sudah Lebih Dari Cukup Karena Kalau Kita Punya Teman Itu Ketika Kita Merasa Buruk Ada Yang Tahu Dan Dari Situ Kita Kalau Nyangkut Pertanyaan Funding Tidak Hanya Bungu Diri Tapi Persoalan Psikologis Yang Lain Itu Sebenarnya Salah Satu Pertolongan Pertama Yang Dibutuhkan Kita Supaya Tersehat Mentally Itu Dokter Dan Saya Setuju Sekali Punya Teman Yang Terjaga Sampai Nanti Itu Sudah Support Yang Luar Biasa Dan Kita Harus Punya Sebagai Seorang Manusia Kita Harus Punya Dan Kita Pertahankan Itu Sampai Nanti Itu Tambahan Dari Saya Oke Baik Teman Teman Semuanya Sesi Penyampaian Materi Dan Sesi Diskusi Sudah Berakhir Tapi Sebelum Acara Kita Tutup Buratih Ada Sesuatu Yang Disampaikan Kepada Buratih Waktu Dan Kesempatannya Kami Persilakan Ibu Suaranya Kecil Sekali Masih Demit Mungkin Buratih Suaranya Belum Terdengar Terima Kasih Apakah Sudah Cukup Tengar Kurang Dikit Soalnya Saya Sedang Di Luar Saya Intinya Sangat Banyak Mengucapkan Terima Kasih Pada Semua Pihak Begitu Dari Teman Semeter Tujuh Kemudian Ada Tentunya Ada Dr. Nasri Di Sini Kemudian Tim Suksesnya Saya Nggak lupa Terima Kasih Untuk Dari Leli Jadang Kemarin Ada Tidak Yang Tidak Menengah Proses Kekulian Kita Kemudian PR kita Teman-teman Semuanya Apa yang Sudah kita Pelajari Di Tiga Pertemuan Ini Mudah-mudahan Satu Bisa kita Tambahkan Jadi Pengkauan Yang Baru Kemudian Mudah-mudahan Nanti kita Juga Bisa Mengakritasikannya Untuk Diri Kita Sendiri Minimal Juga Untuk Orang-orang Bisa Itu Dari Saya Terima Kasih Sekali Dokter Nasri Dan Teman-teman Terima Kasih Dari Saya Kembalikan Oke Terima Kasih Burati Dengan Berakhirnya Kelas Hari Ini Berarti Sesi Kita Dengan Dokter Nasri Sudah Berakhir Teman-teman Tentu Kesempatan Ini Akan Ada Raki Insya Allah Di Semester Semester Berikutnya Karena Ternyata Banyak Yang Kita Dapatkan Kalau Saya Sendiri Dengan Ikut Kelasnya Dokter Nasri Saya Belajar Banyak Aplikasi Yang Bisa Digunakan Untuk Kuliah Untuk Engagement Kuliah Saya Coba Coba Nanti Saya Terapkan Terima Kasih Banyak Dokter Nasri Dan Tentu Saja Materi Yang Disampaikan Saya Rasa Walaupun Banyak Yang Sama Banyak Yang Beda Juga Yang Bisa Teman Teman Dapatkan Terutama Ini Yang Paling Mencolok Itu Tentu Beda Bahasanya Kayaknya Ngerti Padahal Tidak Ngerti Sepertinya Tau Padahal Tidak Tau Itu Juga Saya Sering Nonton Bingipin Itu Modal Penting Modal Penting Untuk Ikut Kelas Dokter Nasri Tapi Saya Rasa Teman Teman Dapatkan Banyak Insight Kemudian Kesenangan Karena Ikut Kelas Dokter Nasri Itu Tidak Terasa Tiba Tiba Selesai Saya Sendiri Mewakili Prodi Psikologi Psikologi Departemen Dari Fakultas Psikologi Dan Inno Pendidikan Banyak Terima kasih Kepada Dokter Nasri Yang Mengajukan Diri Sebagai Kepro Di Departemen Psikologi Dan Konseling Belum Mas Albiangwa Ini Oke Ini Video Dari Kami Katar Terima Kasih Untuk Kebersamaannya Oke Kita Berikan Ini Teman Teman Apa Tepuk Tangan Virtual Untuk Dokter Nasri Begini Juga Boleh Thank You Untuk Waktunya Tiga Kali Pertemuan Semuanya Menyenangkan Banyak Ilmu Yang Kami Dapatkan Saya Mewakili Prodisk Kologi Mengucapkan Banyak Terima kasih Dan Menantikan Kerjasama Kerjasama Yang Luar Biasa Di Waktu Waktu Depan Begitu Saya Kembalikan Lely Lely Untuk Menutup Kegiatan Dan Mas Alpian Sebagai Host Bisa Check down Videonya Thank you Dokter Terima kasih Terima kasih Bu Wiwit Oke Untuk Selanjutnya Kita Beralih Ke sesi Penutupan Marilah Kita Ucapkan Alhamdulillah Secara Bersama-sama Alhamdulillah 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 Saya Sebagai Moderator Mohon maaf Atas Kekurangan Dan Terima kasih Untuk Perhatiannya Semoga Kita Diberikan Kesehatan Selalu Agar Bisa Berjumpa Di Lain Kesempatan Dengan Dokter Nazri Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Silahkan Teman-teman Meninggalkan Ruang Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke InsyaAllah Jumpa lagi Jumpa lagi Dokter Masih Ada yang perlu Dibicarakan Sepertinya